TOHG Season 73, Terus Maju Akhirnya, Kinmu membawa semua orang keluar dari gerbang surgawi selatan. Tekanan tiba-tiba lenyap, dan semua orang tampaknya terbebas dari beban mereka. Dari mana saudara senior, pria yang memandang paling dekat dengan manusia berjalan dan bertanya. Aku hubugui dari balap dewa tiga mata. Aku belum pernah bertemu saudara senior di dunia adu banteng sebelumnya. Aku melihat saudara senior berbicara dengan guru surgawi sebelumnya, jadi aku tidak berani berjalan. Kinmu, Kin Fengqing Kinmu memeriksa pria dari ras dewa bermata tiga. Dia melihat bahwa dia memiliki tangan dan kaki yang besar, bahunya sangat lebar, dan otot-otot di bahunya menyusut menjadi gumpalan. Namun lengan atasnya sangat ramping dan tidak proporsional. Ketika datang ke lengannya, mereka sangat berotot lagi, tetapi ketika datang ke pergelangan tangannya, mereka menjadi ramping lagi tanpa banyak otot. Itu sama untuk pinggangnya. Dia memiliki punggung lebar dan pinggang ramping yang membentuk-bentuk segitiga. Sementara itu, otot-otot pahanya sangat tebal, tetapi ketika sampai di lutut, mereka menjadi ramping lagi. Bagian atas paha bawahnya tebal, tetapi ketika mereka mencapai pergelangan kaki, mereka menjadi ramping lagi. Dia telah melatih otot-ototnya untuk menyajikan semacam kekuatan ledakan yang menakutkan yang berbeda dari kinmu. Bentuk tubuh kinmu proporsional sementara hubugui telah melatih otot-ototnya menjadi benjolan. Kekuatan tubuh jasmaninya bisa meledak dalam sekejap dan mengeluarkan ledakan kekuatan yang tiba-tiba menakutkan. Di sisi lain, otot kinmu berkontur, dan itu meningkatkan keuletan mereka. Dia tidak memiliki otot-otot yang tampak keterlaluan, dan setiap kali kinmu ingin mengerahkan kekuatan, dia harus menjadi seperti busur bengkok. Dia akan mengumpulkan kekuatannya sampai maksimum sebelum meledak dalam sekejap. Dari mobilisasi kekuatan, hubugui lebih cepat, dan serangannya pasti akan berupa serangan kilat cepat yang bisa mengenai lawan berkali-kali dalam waktu singkat. Namun dari perspektif kekuatan, kekuatan yang terakumulasi oleh otot berkontur kinmu akan jauh lebih besar setelah mengumpulkan kekuatan, namun, ia akan lebih lambat dalam kecepatan reaksi. Aku dari Great Ruins, dan ini pertama kalinya aku bertemu kakak-kakak dan kakak perempuan. Kinmu bertanya dengan bingung, arti hubugui adalah mengapa tidak pulang, apakah saudara senior hu punya cerita? Hubugui mengikuti semua orang untuk terus maju dan diam selama beberapa waktu. Orang tuaku meninggalkan dunia adu banteng dan melahirkan aku di luar. Mereka mencoba menemukan cara untuk mencapai terobosan di luar untuk memecahkan masalah klan tidak memiliki jembatan surgawi. Namun, mereka tidak pernah berhasil. Ketika mereka ingin kembali, mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa kembali lagi. Bahkan jika mereka kembali, hati mereka tidak akan tinggal di sini lagi, jadi mereka memberi saya nama hubugui. Dia mengungkapkan senyum. Kenapa tidak pulang? Alasan mengapa orang tuaku memberiku nama ini sebenarnya adalah untuk membiarkan mereka memiliki rasa memiliki di hati mereka. Kakak-kakak lelaki dan kakak perempuan dari dunia adu banteng selalu menertawakan namaku, tetapi sekarang mereka semua memanggilku kakak senior. Kinmu mengangguk. Dia juga sudah melihatnya sebelumnya. Hubugui adalah orang dengan kultivasi tertinggi di antara para praktisi seni bela diri di alam kehidupan dan kematian. Di bawah gerbang surgawi selatan, tinggi badannya lebih tinggi daripada orang lain. Ketika Kinmu menyebabkan kehendak semua orang untuk bersatu menjadi benteng yang tidak dapat ditembus untuk bertahan melawan tekanan gerbang surgawi selatan, dia adalah yang tercepat untuk pulih juga. Bahkan jika Anda berkultivasi terlambat di dunia adu banteng, itu baik-baik saja karena semua orang akan terjebak di alam kehidupan dan kematian pada akhirnya. Itu seperti perdamaian abadi di masa lalu, semua praktisi seni surgawi akan terjebak di alam jembatan surgawi dan tidak bisa menerobos. Bagi Hubugui untuk menjadi kakak senior setelah datang terlambat menunjukkan bakat dan kerja kerasnya. Di depan mereka, orang-orang sudah datang ke istana. Jalan menuju istana surgawi adu banteng sangat unik. Jalan di sana melewati istana celestial dan mencapai langsung ke kolam jade, tahap eksekusi dewa, modal giyok, dan numino sky. Kinmu dan Hubugui tertinggal ketika Kinmu berkonsultasi dengan Hubugui tentang metode kultivasi jiwa beladiri. Pemahaman Kinmu tentang jiwa beladiri terbatas, dan dia hanya mendengar dari petani tua bahwa menumbuhkan roh primordial dengan seni beladiri adalah jiwa beladiri. Ketika jiwa beladiri memasuki jalan, itu akan menjadi jalan beladiri. Adapun bagaimana jiwa beladiri terbentuk, dia tidak tahu. Jiwa beladiri sebenarnya adalah jiwa primordial jalur beladiri. Hubugui ragu-ragu dan melihat sekeliling terlebih dahulu sebelum berkata dengan suara rendah, saya menggunakan metode luar untuk menumbuhkan jiwa beladiri saya. Ada aturan yang tak terucapkan di dunia adu banteng, dan itu adalah bahwa kita dilarang keras mempelajari seni, jalan, dan surgawi. Keterampilan dunia luar Namun, saya belajar beberapa seni surgawi, jalan, dan keterampilan dari orang tua saya ketika saya berada di dunia luar, jadi pemahaman saya tentang roh primordial sedikit berbeda dari orang-orang di dunia adu banteng. Kinmu bahkan lebih penasaran dan bertanya, apa perbedaan antara jalur primordial dan jalur primordial biasa. Mereka tidak membangunkan embryo roh, dan mereka mengolah jiwa beladiri terlebih dahulu. Hubugui berkata, jangan membangunkan embryo roh, kembangkan jiwanya sendiri sampai seperti besi, seperti logam. Ketika mereka muda, mereka akan bertarung melawan harimau, membunuh ular piton bertanduk, membunuh naga banjir. Tidak banyak anak muda yang bisa melewati ini semacam ujian di dunia adu banteng, begitu banyak dari mereka mati muda. Kinmu melompat kaget, bahkan dia tidak harus melalui pelatihan kejam ketika dia masih muda. Meskipun pelatihan para tetua untuknya juga sangat kejam, mereka tidak melangkah terlalu jauh untuk mempertaruhkan nyawanya. Orang-orang dari dunia adu banteng benar-benar membiarkan anak-anak mereka melawan binatang buas yang ganas seperti harimau ganas, ular piton bertanduk, dan naga banjir. Mereka benar-benar tidak menghargai kehidupan anak-anak. Suara tabrakan yang keras tiba-tiba datang dari aula di depan, dan suara itu seperti gemuruh guntur. Itu adalah guntur yang dihasilkan oleh gerakan praktisi seni beladiri. Meskipun mereka belum melangkah ke aula, Kinmu sudah bisa membayangkan tubuh berotot yang telah melewati ratusan dan ribuan pemukulan. Dalam seketika di mana mereka bertabrakan, keringat tersebar seperti hujan. Hubugui merasa itu normal dan terus berjalan maju. Dia berkata, setelah berkultivasi sampai batas tertentu, jiwa menyatu dengan tubuh jasmani. Dengan memupuk semangat jalur beladiri menjadi daging, darah, dan sum-sum tulang, gerakan seseorang akan seperti menggelindingkan guntur dan kilat stasioner. Seni surgawi dari jalan beladiri membawa kemauan dan roh seseorang, yaitu kepemilikan jiwa beladiri. Kemudian, seseorang akan menghancurkan embryo roh mereka. Dengan embryo roh yang sekunder, seseorang akan menggunakan kivital untuk memelihara tubuh jasmani. Tinggal bersama orang tua saya di luar, ketika saya kembali ke istana adu banteng, embryo roh saya sudah terbangun. Akan jauh lebih sulit untuk menumbuhkan jiwa beladiri lagi, jadi saya harus bekerja lebih keras daripada semua saudara senior dan junior saya. Meskipun dia menggambarkannya dengan acu tak acu, kesulitan di dalam adalah melampaui apa yang orang luar bisa bayangkan. Kin Mu memikirkannya. Saat itu, dia juga telah berjalan di jalan itu ketika dia berkultivasi, tetapi sejak teknik overload body tree elixirnya berhasil dan membantunya menerobos spirit embryo realm, dia tidak terus berjalan menyusuri jalan itu. Dia tidak pernah berharap bahwa dunia adu banteng terus berjalan di jalan itu sampai mereka menumbuhkan jiwa beladiri mereka. Mereka benar-benar mengambil bentuk yang berbeda dibandingkan dengan dunia luar. Seni surgawi dari jalur beladiri membawa semangat dan kehendak sendiri, itulah milik jiwa beladiri. Kin Mu teringat kembali pada waktu dia telah belajar teknik pertempuran dari jagal, old ma, blind dan yang lainnya. Dia hanya selangkah lagi dari menumbuhkan jiwa beladirinya, dan dia berpikir pada dirinya sendiri. Guru beladiri seni beladiri mengatakan tinju saya memiliki esensi tetapi tidak ada roh, memang demikian masalahnya. Saat itu, saya tidak bisa berkultivasi untuk memiliki jiwa beladiri. Ketika saya menjadi seorang praktisi seni surgawi, saya telah mengabaikan daerah itu. Saya mungkin bisa memadukan roh primordial saya dengan tubuh jasmani saya sekarang, tetapi saya belum memahami esensi dari seorang praktisi seni beladiri. Mereka berjalan ke Aula, dan sesosok manusia tiba-tiba datang mendekat. Kin Mu dan Hu Bugui memiringkan tubuh mereka. Orang itu jatuh keluar dari Aula dan menabrak ambang gerbang selatan surga sebelum jatuh. Salteran Heavenly tingginya seratus kaki, dan orang itu jatuh cukup lama sebelum jatuh di tanah tanpa bergerak. Dia seharusnya tidak mati dengan tubuh jasmani yang kuat. Kin Mu melihat ke Aula dan melihat seorang petani berdiri di depan tafta di Aula. Kidan darahnya seperti air pasang dan di sekitarnya ada sosok yang dibentuk oleh kidan darah. Itulah semangat tinjunya yang membentuk sosok yang mempraktikkan teknik dan seni pamungkas. Dia berdiri di sana tanpa bergerak dan menutup matanya, tidak melihat kesekeliling. Roh tinjunya saat ini menyerang para praktisi seni beladiri yang mencoba memasuki Aula. Itu adalah serangan kemauan keras. Itu tajam dan sombong, memiliki kekuatan yang tak tertandingi dalam semangat tinjunya. Menumbuhkan semangat tinjunya ke tingkat di mana itu menjadi nyata, ini harusnya memasuki jalan dengan seni beladiri, kan? Kin Mu berseru, jika dia membuka matanya, roh tinjunya akan menyatu dengan tubuhnya. Satu serangan dan dunia akan hancur. Petani itu adalah petani yang tidak terlihat signifikan di desa pegunungan kecil. Dia begitu biasa sehingga tidak ada yang mungkin akan memberinya pandangan kedua jika dia berjalan di jalan-jalan kedamaian abadi. Namun saat itu, dia seperti seorang jenderal hebat dalam pasukan para dewa. Dia adalah dewa yang mengendalikan jalan beladiri, dan dia memiliki sikap yang tidak bisa dilihat orang lain. Jelas dia telah mengalami pergulatan di medan perang, dan bahwa banyak dewa telah mati di tangan kosongnya. Praktisi yang kuat yang telah berjalan keluar dari runtuhnya era pendirian Kaisar memiliki aura yang tidak dimiliki oleh dewa biasa. Jika dia benar-benar bergerak, semua orang yang hadir akan berubah menjadi debu saat mereka dihancurkan oleh kehendak tinjunya. Namun, dia hanya menguji semua orang, jadi roh tinjunya telah berubah menjadi gambar orang yang saat ini menumbuhkan seni beladiri dalam mural. Namun, mereka tiga dimensi dan hidup. Tinju semacam itu bisa melepaskan keajaiban seni tubuh jasmani tanpa kendali. Setiap serangan terasa seperti mereka ditabrak oleh praktisi kuat dari alam kehidupan dan kematian yang telah memasuki jalur beladiri. Itu masih pertama kali nyakinmu menemui metode pengujian seperti itu. Meski begitu, lima puluh dan lebih banyak orang yang telah berjalan keluar dari gerbang surgawi selatan juga merasa sulit untuk mempertahankan diri terhadap serangan tinjunya. Banyak orang membelah daging mereka. Ledakan keras lainnya terdengar ketika seorang manusia jatuh keluar dari aula. Dia tidak bisa bergerak, dan segera setelah itu, seorang wanita hancur dan digantung di dinding aula. Aula bergetar terus-menerus. Sekitar lima puluh praktisi seni beladiri dari dunia adu banteng berada di alam hidup dan mati. Kemampuan semua orang sangat kuat, dan mereka telah terbenam dalam jalur beladiri untuk waktu yang sangat lama. Kemampuan masing-masing dari mereka tidak bisa diremehkan, dan bahkan kinmu sangat terkesan dengan budidaya mereka. Jika dia melepaskan semua pengekangan untuk bertarung dan tidak membatasi dirinya pada jalur beladiri, dia mungkin masih tidak bisa mengalahkan mereka. Bagaimanapun, dia masih lebih rendah. Namun praktisi seni beladiri yang kuat seperti itu dapat dipukuli oleh semangat tinju petani. Jumlah yang benar-benar bisa melewati panggung mungkin kurang dari satu dalam sepuluh. Kinmu mengerutkan kening. Bagaimana dia harus melewati panggung? Itu masih tahap pertama, tahap di belakang jelas lebih sulit. Bisakah dia benar-benar membiarkan Shane Woodcutter berbaring di selokan untuk membusuk? Jika dia bisa melepaskan diri untuk bertarung dan tidak peduli dengan jiwa beladiri atau apapun, tidak akan merepotkan baginya untuk melewati panggung. Dia bahkan bisa berjuang menuju Numinous Sky Hall tanpa masalah. Namun, itu berarti tes tersebut telah kehilangan tujuannya. Jika Fatih Dragon cukup pintar, dia seharusnya sudah kehabisan Istana Adu Banteng sekarang dan menyeret Woodcutter keluar dan lari. Kinmu mengerjapkan matanya. Fatih Dragon memang pintar, tapi dengan sepengetahuanku tentang dia, dia seharusnya tidur siang di luar gerbang surgawi selatan. Hubugui tiba-tiba berhenti, dan dengan sikap mantap, ki dan darahnya tiba-tiba melonjak. Dia benar-benar meledak dengan semangat kepalan tangan juga. Ki dan darahnya berubah menjadi sosok manusia untuk menyerbu semangat tinju petani. Sosok manusia yang ditransformasikan oleh dua ki dan darah bertabrakan, dan kehendak kedua orang itu agung. Sebenarnya ada momentum untuk kembali ke diri sejati seseorang. Kinmu tercengang. Untuk dapat mencapai langkah itu, Hubugui benar-benar luar biasa. Namun, dia masih sedikit lebih rendah dari petani, dan segera, roh tinjunya dihancurkan oleh petani dengan satu pukulan. Hubugui bergerak, dan tubuh aslinya bergerak ke atas medan perang. Dengan tubuh jasmaninya sebagai senjata, pukulan dan tendangannya jelas. Setiap otot di tubuhnya akan meledak dengan kekuatan yang bisa menggerakkan gunung, dan bahkan kedutan otot bisa mengeluarkan gemuruh guntur yang keras. Tinjunya menyerang, dan dia seperti naga yang melingkar dan harimau yang meringkuk. Rambutnya bahkan bisa menebus pedang paling tajam. Setiap bagian dari tubuhnya dapat diubah menjadi senjata ofensif. Langkah kaki kinmu bergerak, tapi dia tidak melangkah ke olah. Sebaliknya, tatapannya tertuju pada Hubugui. Lapisan tanda formasi berputar di matanya, dan skill kebangkitan kesembilan mata surgawi dieksekusi hingga batasnya. Dia mengamati pergerakan otot-otot Hubugui dan menganalisis teknik-teknik mengerahkan kekuatannya. Itu salah? Itu bukan bagaimana dia mengerahkan kekuatannya, tetapi bahwa jiwanya mengerahkan kekuatan. Mata vertikal di jantung alis kinmu terbuka, dan dia memeriksa harta surgawi Hubugui dan roh primordialnya. Dia hanya melihat roh primordialnya bergabung erat dengan tubuh jasmaninya. Jejak kivital seperti naga yang menembus matahari dan bulan, menembus ke dalam lima elemen bintang di belakang. Mereka kemudian terpancar dari lima elemen ke galaksi yang melilit. Kivital di galaksi itu seperti pilar yang menabrak tanah besar dari platform roh, mengaktifkan kekuatan enam arah. Roh primordialnya berdiri tepat di tanah enam arah seperti akar langit dan bumi, dan akarnya ditanam jauh ke dalam yudhu. Sama seperti itu, kivitalnya dan roh primordialnya menyatu menjadi satu. Tubuh jasmaninya seperti senjata roh yang tak tertandingi rumit yang mengubah roh meluap semacam itu menjadi kekuatan tubuh jasmani, meledak dengan kekuatan. Jadi itu jiwa bela diri. Mata kinmu menyala, dan dia mengeksekusi pukulan dan tendangannya di depan aula. Dia mengeksekusi teknik pertempuran masa lalu yang telah ia pelajari, mulai dari keterampilan tinju old ma, ke keterampilan pisau bacer, ke keterampilan tombak blind, ke seni surgawi berkepala tiga dan enam bersenjata, dan akhirnya teknik pertempuran naga ancestral. Dia melakukan semua hal dengan serius. Dia menahan semangatnya dan memperkuat tekadnya. Tidak lama kemudian, kinmu tiba-tiba terbangun dan melihat aula kosong. Selain dia, tidak ada orang lain. Ada bintik-bintik darah di mana-mana, yang pasti ditinggalkan oleh para praktisi seni bela diri dunia adu banteng. Petani itu masih berdiri di depan singgah sana, tetapi matanya masih tertutup. Dia tidak menatapnya. Tiba-tiba, petani itu berbicara, apakah kamu siap? Kinmu mengangguk. Saya. Dia berjalan maju, kidan darahnya melonjak seolah-olah ada ledakan. Dalam sekejap, kidan darahnya memenuhi seluruh aula. Petani itu membuka matanya, dan matanya seperti kilat dalam cahaya darah. Selanjutnya, semangat tinju petani meledak. Meskipun dia berdiri di tempat tanpa bergerak, ada sosok manusia yang langsung menuju kinmu. Kinmu tertawa keras dan hanya melemparkan pukulan. Keahlian kepalanya seperti pembukaan masa tanpa bentuk, membuka gerbang besar. Aku menggunakan darahku untuk mencerminkan jiwaku. Sebuah ledakan keras datang dari aula, dan setelah beberapa saat, semuanya diam lagi. Kinmu berjalan keluar dari aula dan menatap langit. Pelangi berwarna darah membentang di langit. Itu adalah semangat primordial jalur bela dirinya. Tubuh yang penuh semangat juang, dia seperti bintang-bintang di biduk, sangat bersinar sehingga orang tidak bisa melihat secara langsung. Di aula, petani masih berdiri di sana dan menutup matanya untuk mengolah pikirannya. Keturunan pendiri kaisar adalah anak yang baik. Babak 722 banding 722 Kidan darah kinmu melonjak dan melayang ke depan bersamanya seperti pelangi panjang. Semangat jalan bela dirinya tidak murni hanya memasuki jalan dengan seni bela diri. Jika dia melakukan itu, dia tidak akan berbeda dari praktisi seni bela diri lainnya di dunia adu banteng. Dia tidak perlu mencari cara untuk menyeberangi jembatan surgawi untuk mencapai istana surgawi di alam kehidupan dan kematian. Dia tidak membutuhkan hal itu karena jembatan surgawinya telah selesai. Apa yang dia cari adalah reformasi dunia, peningkatan jalur, keterampilan, dan seni surgawi. Dengan demikian, semangat jalur bela dirinya tidak terbatas pada jalur bela diri. Alih-alih, ia menghubungkan semangat reformasi di era damai abadi dengan semangat jalur perang. Era perdamaian abadi membuang yang lama dan memperkenalkan yang baru. Mereka seperti api membakar minyak mendidih, api melalui dataran, mereka tak terbendung. Jika roh semacam itu ditransformasikan menjadi jalur perang, itu akan melampaui mengejar jalur bela diri secara murni dengan cepat. Dan Kinmu meminjam kesempatan untuk menumbuhkan semangat jalan bela diri untuk mengubah semangat era perdamaian abadi menjadi jiwa bela dirinya. Dia datang ke Aula kedua, dan ada beberapa korban di depan Aula. Dewa yang menjaga Aula mungkin melukai mereka. Kinmu berjalan ke Aula dan di dalam Aula adalah seorang wanita petani. Hubu Gui dan yang lainnya tidak terlihat. Berapa hari yang telah aku gunakan untuk memahami semangat jalur bela diri. Kinmu melihat noda darah di lantai, tetapi noda sudah mengering. Murid penebang kayu, kamu telah menggunakan 10 hari untuk melewati Aula pertama. Wanita itu memiliki tubuh yang tebal, dan dia berkata sambil tersenyum, kemampuan saya lebih kuat daripada dia, berapa banyak waktu yang Anda rencanakan untuk digunakan dalam pengujian saya. Kinmu mengungkapkan senyum. 10. Wanita petani itu mengerutkan kening dan berkata, kamu punya ambisi yang cukup. 9, 8, 7 Pada tahap eksekusi dewa, dua serpihan udara berwarna darah berputar-putar seperti dua tornado berwarna merah. Hubu Gui sudah ada di sana, dan di antara 50 orang yang menerobos melalui gerbang surgawi selatan bersamanya, hanya dua yang tersisa di sisinya. Tidak ada dewa yang menjaga tahap eksekusi dewa. Tahap eksekusi dewa itu sendiri merupakan ujian yang sangat sulit. Selama periode 20 ribu tahun, banyak praktisi seni bela diri dunia adu banteng yang datang ke sana untuk dibunuh. Sebenarnya, celah itu sudah memiliki kekuatannya ditekan, dan itu tidak menakutkan seperti tahap eksekusi dewa yang benar. Seni bela diri guru surgawi telah menekan kekuatan tahap eksekusi dewa ke alam hidup dan mati. Namun pas itu masih pas dengan tingkat kematian tertinggi. Apakah kamu percaya diri? Hubu Gui menyesuaikan keadaannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saudari Junior, Saudari Junior, jika Anda tidak percaya diri, kembali. Jika Anda kembali, Anda masih bisa hidup selama 500 tahun lagi. Hidup lebih baik daripada yang lain. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Saya telah mengolah seluruh hidup saya untuk hari ini. Kakak Senior Hu, sebelum memasuki tes ini, saya menikah, melahirkan dua bayi yang keduanya sangat sehat. Saya telah memenuhi salah satu keinginan saya dengan meninggalkan keturunan saya, dan sekarang saya siap menggunakan hidup saya untuk memenuhi keinginan saya yang lain. Kali ini, saya akan mati jika saya tidak berhasil. Seorang lelaki lain tersenyum dan berkata, Saya juga sudah menikah dan punya anak. Nama keluarga saya dan garis keturunan leluhur saya bisa berlanjut. Saya tidak punya apa-apa lagi yang menahan saya, dan saya siap mempertaruhkan hidup saya. Saya ingin mencari masa depan bagi ras kita. Ras saya perlu memiliki harapan, dan keturunan saya harus berdiri di antara para dewa di masa depan. Kalian, perlakukan luka-lukamu terlebih dahulu dan pulihkan ki dan darahmu ke kondisi puncaknya. Tahap eksekusi dewa tidak masalah bagiku, tapi aku tidak punya metode untuk melindungi kalian. Hubugui menghela nafas dan menoleh untuk melihat kolam giyok di belakang. Aula berdiri dalam jumlah, dan jalan melewati Aula. Itu adalah tempat di mana mereka telah lulus tes sebelumnya. Aku ingin tahu bagaimana yang dilakukan Saudara Kin. Dia berkata dengan suara rendah, Sudah sepuluh hari. Dia selalu berlatih seni bela diri, dan sudah jelas seni surgawi di jalur perang berkarat. Aku bertanya-tanya apakah dia berhasil membangkitkan jiwa bela diri dan mencapai kepemilikan jiwa bela diri. Bagaimana bisa kepemilikan jiwa bela diri semudah itu? Wanita itu berkata, Saat itu, hanya untuk mencapai kepemilikan jiwa bela diri, saya telah memasuki hutan 10 ribu binatang pada usia 11 tahun. Saya bertemu serigala liar, bukan hanya satu tetapi satu pak. Saya telah berjuang selama belasan hari dan malam dan terus berjuang sampai dagingku tercabik-cabik. Pada akhirnya, aku tidak bisa merasakan sakit, dan aku tidak bisa merasakan bahwa aku masih hidup. Pada saat itu, aku merasakan jiwaku, dan aku membunuh Raja Serigalaku. Dan melarikan diri dari malapetaka. Pria lainnya berkata, Bagi saya, lebih dari 100 pria dan wanita muda berusia 13 tahun dikirim ke dunia setan tenang. Lebih dari 100 orang, hanya tiga yang selamat, saya adalah salah satunya. Tahun itu, saya membangunkan saya jiwa bela diri. Waktu saudara Kin terlalu pendek, dan saya melihat dia masih muda juga, jadi dia seharusnya tidak dapat membangkitkan jiwa bela dirinya. Mari kita naik panggung dan mengambil pisau surgawi. Hu Bugui mengangguk. Wanita itu mengatur kidan darahnya. Dia mendapatkan kembali puncaknya dan berjalan ke tahap eksekusi dewa terlebih dahulu. Dia berkata sambil tersenyum, Tunggu sebentar, biarkan aku menguji pisau terlebih dahulu. Aku ingin melihat apakah roh primordial jalur bela diriku mampu mempertahankan satu pisau dari tahap eksekusi dewa. Tepat saat dia berdiri di gut execution stage, dua serentetan udara amat panas melintas dan menyusut dengan cepat seperti dua jalur cahaya darah yang berputar-putar di lehernya. Tidak peduli bagaimana dia bertahan atau bergoyang, dia tidak bisa menghindari kedua lampu darah itu sama sekali, tidak juga dia bisa memaksa mereka kembali. Tepat pada saat itu, sebuah ola besar di depan jadepul tiba-tiba bergetar dan debu naik ke segala arah. Hubugui saat ini sedang melihat situasi pada tahap eksekusi dewa dan berbalik ketika dia merasakan sesuatu. Dia melihat pintu belakang ola meledak ke langit dan jejaki dan darah melesat melintasi langit untuk menuju ke istana berikutnya. Mungkinkah itu saudara kin? Hubugui tercengang. Sebelum dia bahkan bisa melihat tahap eksekusi dewa, dia melihat pintu belakang ola kedua tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan pelangi panjang ki dan darah terus mengalir ke depan, bergegas menuju ola ketiga. Sangat cepat. Hati Hubugui bergetar dan pintu belakang ola ketiga juga meledak terbuka. Mata ketiga Hubugui terbuka dan dia langsung melihat situasi ketika pintu meledak. Dia adalah bagian dari ras dewa tiga mata, dan mata ketiga dari ras dewa tiga mata adalah mata surgawi yang alami. Mata surgawi sangat kuat, dan bisa memata-matai dunia bawah dan mengintip ke dalam suandu. Dia segera melihat sosok terbang kinmu di mana pintu meledak. Tubuh kinmu setengah jongkok di udara dan lengannya terbuka seperti elang lapar menerkam mangsanya. Salah satu kakinya menginjak dada petani berotot itu. Ledakan. Kinmu menghancurkan petani itu ke tanah, dan arus udara dahsyat menyapu ke segala arah. Paman Gu Senior yang diinjak olehnya. Hubugui memiliki ekspresi aneh dan berpikir dalam hati, Paman Gu Senior ini tidak suka bertarung dengan semangat kepalan tangan dan suka naik secara pribadi. Ketika dia bertarung dengan kita, dia menyegel kultivasinya, bersama dengan istana celestialnya dan Divine Bridge Divine Treasure. Namun, dia sepertinya sudah bertemu dengan jodohnya. Ketika dia diingatkan oleh Paman Gu Senior, tulangnya mulai sakit lagi. Tes senior Paman Gu adalah yang paling melelahkan dan Hubugui memiliki kemenangan yang sangat sulit. Namun Kinmu mampu meledakan Paman Senior Gu keluar dari Aula dalam satu face-off dan menginjaknya untuk mendarat. Kecepatan yang sangat cepat. Hubugui dan pria lainnya takjub tanpa akhir. Momentum Kinmu seperti kuda berlari, dan dia menerobos selusin Aula untuk berjuang masuk ke Jade Pool. Para petani yang menjaga kolam giok memiliki kemampuan yang kuat dan bidang kultivasi yang tinggi. Alam kultivasi yang tinggi mewakili seberapa tinggi bakat mereka dan berapa banyak upaya yang telah mereka lakukan. Namun, momentum Kinmu tidak melambat, dan dia terus menerobos setiap ruang dengan kecepatan yang mencengangkan. Apakah dia berhasil di jalur bela dirinya? Hubugui dan pria lain berpikir sampai di sana dan melihat Kinmu bergegas keluar dari pintu ruang Aula terakhir yang rusak. Kidan darah di belakangnya membentang di langit, dan langkah kakinya mendarat di puncak Jade Pool. Menginjak ombak, ia bergegas ke God Execution Stage. Panggung eksekusi dewa berada di atas, dan meskipun itu bernama panggung, itu lebih seperti gunung batu giok dengan langkah yang tak terhitung jumlahnya. Mereka hampir tidak bisa melihat tubuh Kinmu dan hanya bisa melihat pelangi berwarna darah melesat di langit. Itu langsung menuju ke puncak gunung dengan kecepatan yang menakjubkan. Aku tidak bisa bertahan lagi. Tiba-tiba, di tahap eksekusi dewa, suara wanita itu terdengar, dan hubugui buru-buru melihat ke arah panggung. Wanita itu berbalik dan tersenyum cerah. Kakak senior Hu, kakak senior Lu, sampai jumpa di... Cahaya darah menyinari lehernya saat dia dipenggal dalam tubuh jasmani dan roh purba oleh dua jejak cahaya darah. Hubugui dan saudara senior Lu itu memiliki ekspresi sedih. Saudari junior, perpisahan. Tepat pada saat itu, sesosok terbang melewati mereka dan mengangkat angin kencang untuk menggoyang pakaian mereka. Angka itu tak lain adalah Kinmu. Dia bangun di tahap eksekusi dewa tanpa berhenti dan merentangkan tangannya untuk menyadap. Kegelapan tiba-tiba membanjiri tahap eksekusi dewa saat Yudhu muncul di tanah. Roh primordial gadis itu juga dipenggal, dan dia saat ini jatuh ke arah Yudhu. Menggerakkan tangannya ke atas dan ke bawah, jari-jarinya melompat, dan rune aneh terus melompat keluar dari ujung jari-jarinya. Mereka berubah menjadi tulisan Yudhu yang aneh dan berputar-putar di leher wanita itu. Tulisan-tulisan aneh membentuk rune Yudhu yang samar dan sulit dipahami. Mereka kemudian membekas di leher wanita itu. Pada saat yang sama, kepala roh primordialnya juga melayang, dan itu benar-benar terhubung kembali dengan roh primordial tanpa kepala. Tubuh jasadnya jatuh menuju tahap eksekusi dewa, namun tidak jatuh. Darah segar mengalir keluar dari leher tubuhnya dan akan diserap oleh cahaya darah, namun itu tidak mengalir keluar. Instan pendek itu sebenarnya sangat lama seolah-olah waktu membeku. Daging dan darah di leher Kinmu menggeliat ketika dua kepala lagi tumbuh. Empat lengan juga tumbuh di bawah ketiaknya, dan mereka masing-masing menjalankan mantra. Kepala wanita itu benar-benar terbang menuju lehernya di bawah cincin tanda penciptaan. Hem. Semua rune yang berkelip-kelip tiba-tiba menjadi sangat kuat ketika cahaya meledak, membuat dua orang di bawah ini tidak dapat melihat situasi di atas panggung dengan jelas. Dia hanya bisa samar-samar melihat Kinmu berkepala tiga dan enam bersenjata berdiri di sana, dengan lembut mengangkat tangannya. Yudu yang ada di panggung menghilang, dan wanita yang jatuh itu benar-benar berhenti. Waktu kemudian tampak terbalik ketika dia kembali ke posisi berdiri. Cahaya tersebar dan Kinmu mengangkat tangannya untuk menjentikkan wanita itu keluar dari God Execution Stage dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada tahap eksekusi dewa, lampu darah kehilangan target mereka dan tampaknya menjadi marah ketika mereka berputar-putar di leher Kinmu. Pisau eksekusi dewa misterius, aku juga punya satu. Kinmu tertawa keras. Jika pisau itu bahkan tidak bisa membunuhku, apa yang bisa dilakukan oleh dua bit udara amat buruk di alam kehidupan dan kematian? Kidan darah keluar dari lehernya dan seperti naga besar yang melilit. Delapan suara naga leluhur terdengar, dan auman naga terdengar tanpa henti. Itu benar-benar memaksa kembali udara mengerikan yang ditransformasikan oleh God Execution Mysterious Knife. Kinmu mengangkat tangannya dan mengetuk berulang kali. Dengan serangkaian suara renyah, kedua jalur udara yang mengerikan itu dipaksa kembali oleh serangannya. Kinmu berjalan ke tahap eksekusi dewa dan hanya saat itulah udara amat panas bersedia untuk menyerahkannya. Mereka tiba-tiba meluas dan berubah menjadi dua tornado yang mengerikan. Mereka tampak seperti dua naga darah yang menggeliat di tahap eksekusi dewa. Hubugui terkejut dan berteriak, Kakak Kin, Anda telah menguasai seni tubuh jasmani Anda dan memupuk jiwa bela diri Anda, bagaimana Anda melakukannya dengan begitu cepat? Ini baru 10 hari. Kinmu berdiri di sisi lain dari tahap eksekusi dewa dan memerah sambil menjawab dengan rendah hati, Sejujurnya, aku adalah badan penguasa, aku belajar segalanya dengan cepat. Sejak aku masih muda, sudah seperti ini. Jika aku, saya lambat, orang tua saya akan mengatakan saya mempermalukan tubuh Tuhan. Ini sudah sangat lambat. Bab 723 Tubuh Tuhan Hubugui dan saudara senior lu saling memandang dengan cemas. Dia bertanya dengan suara rendah, dari ras dewa manakah ini berasal? Keduanya bingung. Mereka telah tinggal di dunia adu banteng untuk jangka waktu yang lama, dan mereka jarang keluar, sehingga pemahaman mereka tentang dunia luar benar-benar kosong. Hubugui mengikuti orang tuanya untuk berlatih di luar pada tahun-tahun awal. Setelah dia menjadi penduduk tetap di dunia adu banteng, dia tidak pernah keluar lagi. Di sisi lain, saudara senior lu selalu tinggal di sana sejak dia masih muda, jadi tak satu pun dari mereka yang tahu tentang legenda tubuh penguasa. Sebelum Kinmu berjalan keluar dari reruntuhan besar, hampir tidak ada orang di dunia yang pernah mendengar tentang tubuh penguasa sebelumnya. Hanya selama beberapa tahun belakangan ini orang berangsur-angsur mengetahuinya, tetapi tidak banyak orang yang bisa membicarakannya secara terperinci. Lagi pula kepala desa adalah orang yang jujur, dan ia jarang berbicara tentang tubuh penguasa kepada orang luar. Selain Kinmu, wanita itu masih shock. Dia buru-buru menyentuh lehernya dan masih belum sadar. Kinmu menoleh dan berkata sambil tersenyum, Kakak, kepalamu dipenggal oleh dewa eksekusi pisau misterius pada tahap eksekusi dewa sekarang. Roh primordialmu juga terbunuh. Aku harus menggunakan mantra yudhu dan membuat seni divine untuk hubungkan kembali Anda. Untungnya saya datang cepat, sehingga dewa eksekusi misterius pisau tidak berhasil menyedot ki dan darah Anda. Jika tidak, akan sedikit sulit untuk menyelamatkan tubuh jasmani Anda. Jika itu yang terjadi, saya harus meresepkan pil semangat, dan karena tas tautiku ada di tangan Fatty Dragon, aku perlu waktu untuk bola balik. Saat itulah wanita itu kembali sadar, dan dia mengucapkan terima kasih dengan tergesa-gesa. Namaku si Meiksuwe, terima kasih banyak kepada saudara junior yang telah menyelamatkanku. Kinmu buru-buru berkata, Kakak perempuan, bukan apa-apa, jangan disebutkan itu. Tunggu sebentar, masih ada bekas luka di leher Anda. Saya terampil dalam seni kecantikan, Kakak, jangan bergerak, biarkan aku menghapus bekas luka. Si Meiksuwe terkekeh dan berkata, Kamu benar-benar manis. Jika kakak perempuan tidak menikah dengan dua anak, aku akan melarikan diri bersamamu. Kakak, berhenti bicara. Kinmu serius ketika tanda kecil muncul dari ujung jarinya dan dia dengan hati-hati memperbaiki bekas luka di lehernya. Dia berkata dengan lembut, Mantra saya sulit untuk menghilangkan bekas luka sepenuhnya, Anda masih harus menggunakan salep yang terbuat dari ramuan herbal. Sayangnya karung tauti saya tidak ada di sini. Dengan tubuh bagian atasnya yang telanjang, dia sangat dekat dengan si Meiksuwe, dan itu membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Dia berpikir dalam hati, aku sudah menikah terlalu dini, aku seharusnya terus mencari. Setelah mengobatinya, Kinmu menghela nafas lega dan berkata sambil tersenyum, bekas luka pada kakak ini telah sedikit memudar, saya akan menyaring beberapa salep ketika kita pergi dari sini. Anda hanya harus mendaftar secara teratur, dan di sana tidak akan ada jejak yang tersisa. Juga, saya baru saja membantu kakak perempuan menempelkan kepala Anda jadi jangan terlalu memaksakan kekuatan, karena mungkin tiba-tiba jatuh jika Anda melakukannya. Si Meiksuwe terkejut dan buru-buru memegang lehernya. Dia tidak berani bergerak dan tersenyum pahit. Aku tidak bisa melewati tahap eksekusi dewa, dan sekarang karena kamu menyelamatkanku, aku di sini. Aku bisa melupakan melewati jade kapitel, aku tidak akan bisa menyeberang, dan kepalaku bisa jatuh kapan saja. Aku akan pergi dengan kalian nanti, tapi aku tidak akan memasuki jade kapitel. Di sisi lain dari tahap eksekusi dewa, Broter Senior Lu menenangkan diri dan berjalan ke tahap eksekusi dewa. Bahkan sebelum dia bisa mendapatkan pijakan yang stabil, dua serpihan udara di tahap eksekusi dewa mulai berputar. Senior Broter Lu menjentikkan jarinya ketika dia mencoba mengibaskan udara yang sangat buruk itu. Dia belajar dari Kin Mu yang menggunakan delapan suara naga leluhur untuk menggetarkan ki dan darahnya, memaksa kembali udara mengerikan di sekitar lehernya. Kin Mu kemudian menggunakan kekuatan di jarinya untuk memaksa udara amat buruk kembali. Namun dia masih meremehkan kekuatan udara yang amat buruk itu. Sama seperti jarinya menjentikan ke udara yang mengerikan, sepotong jarinya hilang dengan suara mengiris. Kakak Senior Lu tercengang dan bergegas turun kembali ke atas panggung, tetapi udara yang mengerikan sudah menguncup lehernya. Ketika saudara Senior Lu berguling, sudah tidak ada kepala di lehernya. Sebelum si Meik Sui bisa mengatakan apa-apa, Kin Mu sudah menghilang. Kin Mu memaksa kembali udara amat panas dan mengambil kepala Senior Broter Lu. Melakukan apa yang telah ia lakukan, ia menempelkan kembali kepala saudara Senior Lu dan menghiburnya. Jangan khawatir, tidak ada banyak masalah bahkan jika kepala meninggalkan tubuh sementara, tetapi tidak bisa terlalu lama. Terlalu lama dan kamu akan mati. Aku pernah mendengar penguasa resmi Yudhu mengatakan seseorang masih dapat kembali ke kehidupan di tujuh hari pertama, jadi kamu tidak benar-benar mati, kamu masih bisa hidup kembali. Jangan bergerak, kamu masih punya satu jari yang tidak terpasang. Hubugui batuk dan menarik perhatiannya. Kakak Senior Kin, Kakak Senior Lu berusaha mengatakan bahwa Anda salah pasang kepalanya. Dia memiliki wajah di bagian depan dan belakang kepalanya, tetapi masih ada perbedaan. Anda akan tahu kapan Anda melihat cetakan macan tutul di lehernya. Cetakan macan tutul yang lebih halus ada di depan dan yang lebih tebal ada di belakang. Kin Mu melihat, dan wajahnya berubah sedikit merah. Tiba-tiba, Ki vitalnya berubah menjadi cahaya pedang untuk menebas kepala kakak Lu. Saudara Senior Lu terkejut, tetapi untungnya, Kin Mu dengan cepat memasangnya kembali setelah menyesuaikan rotasi. Baru kemudian dia menghela nafas lega. Mata Kin Mu bersinar, dan dia memberi tampilan yang membesarkan hati. Kakak Senior, apakah kamu ingin mencoba lagi? Kali ini, kamu dapat berguling ke sisi lain dari tahap eksekusi dewa. Bahkan jika kepalamu terpotong, aku dapat memasangnya kembali untukmu. Dengan cara ini, kamu akan melewati ujian. Kakak Senior Lu buru-buru menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, tidak perlu untuk itu, saya sudah pernah mencoba, dan kemampuan saya tidak cukup untuk melewati tahap eksekusi dewa. Saya harus tetap di sini dan menunggu kalian untuk kembali. Saya ingat saya masih punya istri dan anak-anak di rumah. Meskipun dia telah berpartisipasi dalam pelatihan mengetahui bahwa dia akan mati, dia masih tidak bisa menerima kepalanya dipenggal dan disambungkan lagi dan lagi. Kin Mu juga tidak memaksanya dan melewati tahap eksekusi dewa lagi. Hubu-gui mengangkat kakinya dan berjalan ke tahap eksekusi gat langkah demi langkah. Saudara Senior Lu dan Si Meik-sue menatapnya dengan gugup. Hubu-gui adalah harapan terakhir dunia adu banteng, dan jika dia tidak bisa melewati tahap eksekusi dewa, dunia adu banteng akan benar-benar hilang. Jika hanya orang luar seperti Kin Mu yang berhasil melewati tahap eksekusi dewa, para praktisi seni bela diri dari dunia adu banteng akan kehilangan semua wajah mereka. Kin Mu juga melihat ke panggung. Dia melihat Hubu-gui berjalan maju, langkah demi langkah. Dia tidak memiliki gerakan tambahan dan sepertinya sedang berjalan, namun puluhan Hubu-gui muncul di sekitarnya dan menyerang ke segala arah. Sepertinya dia memiliki lusinan klon yang menyerang secepat kilat untuk memaksa kembali udara yang sangat buruk. Udara amat buruk tidak bisa mendekatinya sama sekali. Itu bukan klonnya, itu karena dia menyerang dengan kecepatan tinggi sehingga, dengan mata telanjang, seolah-olah ada puluhan di sekitarnya. Yang paling mengesankan Kin Mu adalah bahwa Hubu-gui masih tampak seperti sedang berjalan maju dengan tenang. Itu adalah bagian yang menakutkan dari jalur bela dirinya. Jiwa bela diri memasuki jalan, itulah jalan bela diri. Hubu-gui harusnya hampir memasuki jalan dengan jiwa bela dirinya, kan? Kin Mu sedikit bingung. Di bawah gerbang surgawi selatan, kemampuan Hubu-gui tidak begitu kuat, dan dia tidak mencapai memasuki jalan dengan jiwa bela diri. Namun, pada saat itu, sepertinya dia berada di ambang memasuki dunia itu. Saudara senior Hu benar-benar jenius. Kin Mu tidak bisa membantu berseru pada dirinya sendiri. Aku mengandalkan kemampuan pemahaman tubuh Tuhan untuk bisa memahami teknikku memasuki jalan dan keterampilan pedangku memasuki jalan di tahun-tahun awal saya, namun ia mengandalkan kemampuan sejatinya untuk memahami jiwa bela diri memasuki jalan. Bakat semacam ini benar-benar mengagumkan. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa dia masih menjadi alasan mengapa Hubu Gui dapat melakukan terobosan pada tahap eksekusi dewa. Dia dan Kin Mu adalah teman, bukan musuh, namun, menjadikan Hubu Gui menjadi kompetitif adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tidak hanya Kin Mu memberinya tekanan, tetapi dia juga memberinya motivasi. Akibatnya, dia memberinya inspirasi dan memaksanya bekerja lebih keras untuk menerobos. Itu seperti bagaimana Kin Mu bertemu Suseng Hua di kapal kesenangan di Sungai Emas saat itu. Ketika mereka bertemu, mereka bertukar cangkir teh di tempat anggur. Kin Mu merasakan tekanan dari pseudo-overload body, dan itu membuatnya jatuh ke dalam pemahaman. Sebagai hasilnya, dia menciptakan panduan roh primordial dengan Ling Yuksiu. Keadaan Hubu Gui hampir sama. Kin Mu tampak gugup pada setiap gerakan Hubu Gui yang berada di tahap eksekusi dewa. Itu adalah waktu yang sangat krusial, dan jika pemahaman Hubu Gui terganggu, akan lebih sulit daripada naik ke surga untuk kembali ke keadaan pemahaman itu. Akan sangat sulit untuk mengisi apa yang telah hilang dalam pemahaman, dan Kin Mu sangat memahami bagaimana rasanya. Dia memiliki pemahamannya terganggu sebelumnya. Dia melarikan diri dari Furiluo saat itu, dan dia jatuh ke dalam pemahaman ketika dia bergegas ke Lisiti. Namun dia dikerumuni oleh para ahli ras iblis yang menghancurkannya dari pemahamannya dengan paksa. Keadaan pemahaman adalah sesuatu yang tidak bisa dicari. Bahkan dengan rentang hidup mereka yang tak ada habisnya, berapa kali dewa bisa memasuki kondisi pemahaman juga dapat dihitung dengan jari mereka. Bahkan jenius dunia lain tidak akan memasuki negara lebih dari sepuluh kali. Bahkan tubuh penguasa sepertiku hanya memasuki kondisi itu tiga sampai empat kali. Tatapan Kin Mu menatap sosok Hubu Gui dengan intens. Dia benar-benar jenius di jalur perang. Sayang sekali bahwa tahap eksekusi dewa tidak cukup besar sehingga dia akan segera keluar dari sana. Begitu dia berjalan keluar dari tahap eksekusi dewa, tanpa dua serpihan udara mengancamnya, tekanan akan berkurang secara drastis. Itu akan membangunkan Hubu Gui dari pemahamannya. Saat itu, Kin Mu juga keluar dari pemahamannya karena kenaikan tekanan yang drastis. Peningkatan dan penurunan tekanan yang drastis akan memecah satu dari tingkat pemahaman. Akhirnya, Hubu Gui berjalan dari tahap eksekusi dewa dan semangat juang Kin Mu meluap ke langit. Dia tiba-tiba menyerang ke arah Hubu Gui. Si Meik Sui berteriak dan hendak menghentikan Kin Mu ketika Kin Mu mengungkapkan bentuk berkepala tiga dan enam lengannya. Dia meniupnya dengan tiga pukulan dan dua tendangan. Si Meik Sui menabrak tembok kota Jade Kapital, dan dia buru-buru memegang kepalanya untuk mencegahnya jatuh. Dia bingung. Mengapa saudara senior Kin menyerang saudara senior Hu? Kin Mu bergerak dengan cepat dan tubuhnya meninggalkan serangkaian afterimages. Dia mengeksekusi heaven pilfering di fine legs hingga batasnya, dan lengannya menggapai-gapai untuk menyerang dengan kecepatan yang terlalu banyak untuk dilihat mata. Dia ingin memberi tekanan pada Hubu Gui agar Hubu Gui dapat mempertahankan keadaan pemahamannya untuk menyelesaikan memasuki jalan dengan jiwa bela dirinya. Hubu Gui terus berjalan maju, dan kecepatan serangannya tumbuh semakin cepat. Dia memblokir semua serangan Kin Mu, dan bayangan yang ditinggalkannya tumbuh dan tumbuh. Kekuatan seni surgawi tubuh jasmani meledak juga menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Kin Mu awalnya mengendalikan kekuatan gerakannya, tapi dia dengan cepat merasakan kekuatan pembalasan Hubu Gui meningkat dengan cepat. Matanya berbinar, dan gerakannya menjadi semakin ganas. Dia terus menekan Hubu Gui dan ingin memeras lebih banyak lagi potensinya. Sudah ada seratus bayangan di sekitar lingkungan Hubu Gui. Jumlahnya masih bertambah, dan dia masih bisa mempertahankan kecepatan berjalan mantap. Keduanya bertarung ke Jade Kapitel, dan mereka membantai jalan mereka ke kota di langit. Tangan si Meixue memegang lehernya, dan tangan lain menyerang Kin Mu. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar saat dia diterbangkan dari Jade Kapitel oleh Kin Mu. Hatinya penuh dengan keluhan. Kamu masih memanggilku kakak, tapi kamu masih melakukan pukulan berat. Keduanya bertarung ke kuil pertama Jade Kapitel dan menjaga kuil adalah seorang wanita petani. Meskipun dia seorang wanita, dia memiliki suasana seorang jenderal, dan ketika dia melihat mereka berdua bertengkar, dia akan bergerak. Namun, dia tiba-tiba menyadari niat Kin Mu dan segera menekan Ki, darah, dan kultifasinya. Dia tidak mengkhawatirkan salah satu dari mereka dan membiarkan mereka lewat begitu saja. Hubugui memasuki jalan dengan jiwa bela dirinya. Dia mungkin orang pertama yang menyeberang ke istana celestial dari alam kehidupan dan kematian. Wanita itu meletakkan tangannya di belakang, dan matanya berbinar. Dia melihat mereka menghancurkan pintu belakang kuil menjadi berkeping-keping dan berkata dengan suara rendah, tidak. Dia akan menjadi yang kedua, itu karena dia berjalan keluar dari pintu belakang ola yang rusak dan menatap Numinous Sky Hall. Dia juga tidak memiliki jembatan surgawi. Ada gunung yang tidak bisa dilewati di jalur perang, dan dia adalah gunung ini. Dia adalah orang nomor satu di jalur perang. Babak 724 banding 724. Wanita itu berjalan ke kuil berikutnya di ibu kota Giok, dan dewa yang menjaga kuil itu juga seorang petani dari desa yang sama. Ya ampun, dewa yang menjaga tempat itu melihatnya datang dan dengan lembut menganggupkan kepalanya. Dia terus melihat Kinmu dan Hubu Gui yang bertarung sengit di kuil. Keduanya berdiri bersama, mereka adalah suami dan istri. Saat itu, ketika pendiri kaisar surgawi surga dihancurkan, guru surgawi seni bela diri, yang bertanggung jawab atas perang, memimpin praktisi yang kuat dari Istana Adu Banteng untuk bertarung. Pertarungan itu dipenuhi dengan banyak variabel dan peristiwa tak terduga yang masih belum mereka pahami. Pendiri kaisar dewa dinasti dihancurkan begitu cepat sehingga membuat mereka, para dewa perang, merasa bingung dan benar-benar tak berdaya. Setelah pertempuran itu, para dewa perang Istana Adu Banteng memiliki sejumlah besar korban, dan hanya seratus dari mereka yang tersisa. Seni bela diri hati guru surgawi berkecil hati, dan dia membawa mereka untuk mencari sisa-sisa para dewa perang. Dia kemudian menyembunyikan Istana Adu Banteng di kedalaman reruntuhan besar dan para dewa perang menjadi petani. Beberapa orang membentuk keluarga, tetapi jarang orang melahirkan anak. Itu karena alam jembatan surgawi tidak ada lagi untuk anak-anak mereka, dan mereka tidak akan bisa lolos dari kematian. Mereka tidak ingin melihat anak-anak mereka mati. Kemuliaan di masa lalu telah menjadi halaman layu dalam hidup mereka, mereka hanya petani. Hanya dengan memasuki Istana Adu Banteng dan melihat keturunan rekan-rekan mereka masih mempertahankan semangat juang mereka akan mengingatkan mereka tentang hari-hari indah mereka. Kin Mu dan Hu Bugui berjuang di sana, dan kedua bentrokan mereka menjadi lebih cepat dan lebih ganas. Mereka benar-benar menunjukkan setiap aspek dari kata-kata itu, pertempuran perang. Otot-otot dan tendon-tendon dalam tubuh jasmani mereka, kivital mereka, dan roh primordial mereka semuanya rapat satu. Mereka berdua memiliki metode penanaman yang unik dan metode mengerahkan kekuatan. Seni bela diri jalur surgawi juga seni tubuh surgawi korporeal, dan mereka milik sekolah teknik pertempuran. Seni surgawi tubuh jasmani meledak dengan kekuatan tubuh jasmani. Mantra tidak diolah, tetapi kekuatan dari tubuh jasmani bahkan bisa melampaui kekuatan mantra. Dan seni bela diri jalur suci diperlukan seseorang untuk memasuki jalan dengan jiwa bela diri. Tidak banyak orang yang bisa mencapai langkah itu di dunia saat ini. Di bawah tekanan Kin Mu, Hu Bugui semakin dekat dan lebih dekat ke dunia itu. Teknik pertempurannya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Secara bertahap, Kin Mu juga meningkatkan teknik pertempurannya sendiri ketika bertarung dengannya. Untuk dapat mengeksekusi tiga kepala dan enam lengan yang kuat, dia telah menerima ajaran yang benar. Wanita itu berkata, dia jauh lebih kuat dari kebanyakan dewa berkepala tiga dan enam bersenjata di surga selestial, tetapi jika dia tidak memahami memasuki jalan dengan jiwa bela diri, masih sulit baginya untuk menjadi lawan untuk Hu Bugui. Petani di sampingnya berkata, Hu Bugui benar-benar kuat, untuk dapat memblokir serangan tiga kepala dan enam lengan. Sebaliknya, serangannya bahkan dapat tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Kemampuan dan pemahamannya telah mencapai tingkat jiwa bela diri memasuki jalan. Peningkatannya sangat cepat. Wanita itu juga merasakan hal yang sama. Peningkatan Hu Bugui terlalu cepat. Ketika dia kembali ke dunia adu banteng, dia telah membangunkan embryo rohnya, dan tidak ada yang menganggapnya tinggi. Orang-orang di dunia adu banteng merasa dia tidak berguna dan tidak akan bisa menumbuhkan jiwa bela dirinya. Namun Hu Bugui tetap melakukannya. Tidak hanya dia menumbuhkan jiwa bela diri, dia bahkan berhasil menumbuhkan jiwa primordial jalur bela dirinya sebelum orang lain sepuluh tahun kemudian. Dan dia bahkan akan melampaui semua orang untuk memasuki jalan dengan jiwa bela dirinya terlebih dahulu. Bakat, bakat, dan kerja keras semacam itu benar-benar langka di dunia. Kinmu dan Hu Bugui berjuang keluar dari kuil, dan pintu belakang hancur berkeping-keping juga. Suami dan istri keduanya terdiam. Bagian belakang kuil saya juga kacau. Mari kita pergi ke kuil berikutnya. Itu adalah tempat di mana senior brother Tian menjaga. Kemarahannya meledak-ledak, jadi saya takut dia akan menyerang Hu Bugui dan menghentikannya dari memahami jalan. Pasangan suami istri bergegas ke tempat pemujaan lainnya. Kinmu dan Hu Bugui sudah bertempur ke tempat itu, tetapi dewa yang menjaganya tidak segera menyerang. Sebagai gantinya, dia melihat diam-diam pada dua orang yang menghancurkan jalan mereka melalui kuilnya. Sudah lama sejak dunia adu banteng memiliki seorang pemuda yang bisa memasuki jalan dengan jiwa bela diri. Dewa dengan nama keluarga Tian memiliki ekspresi gelisah, dan dia berjalan keluar dari tempat pemujaannya bersama suami dan istri. Dia mengikuti Kinmu dan Hu Bugui untuk berjalan maju dan berkata dengan suara rendah, terlalu sulit untuk memasuki jalan dengan jiwa bela diri, itu jauh lebih sulit daripada memasuki jalan lain. Dan sekarang, kami telah menunggu pemuda seperti itu. Semua orang bisa melihat bahwa Kinmu melawan Hu Bugui dengan niat baik. Itu untuk membiarkan Hu Bugui mempertahankan pemahamannya, sehingga mereka tidak mengganggu mereka. Secara bertahap, Kinmu dan Hu Bugui hampir menghancurkan 36 kuil di Jade Capital. Semakin banyak dewa mengikuti di belakang mereka, dan mereka melihat dengan cemas pertempuran itu. Tiba-tiba, aura Hu Bugui naik drastis, dan mata semua orang berbinar. Ekspresi mereka menjadi gugup. Itu adalah masa paling penting bagi Hu Bugui. Apakah dia bisa melewati langkah itu tergantung pada saat itu juga? Tepat pada saat itu, semua afterimage Hu Bugui lenyap, dan pada saat itu di mana afterimage itu menghilang, masing-masing dari mereka mengeksekusi seni tubuh jasmani yang berbeda. Setiap gerakan sangat berbeda. Selanjutnya, ilusi tumpang tindi dengan tubuh Hu Bugui. Rambut para dewa yang menyaksikan pertempuran berdiri di ujung mereka. Itu adalah reaksi alami dari tubuh mereka, dan itu adalah reaksi alami yang orang kembangkan seni bela diri terhadap jalur bela diri. Mereka semua memiliki pencapaian yang menakjubkan dalam seni tubuh surgawi korporeal, dan meskipun mereka telah mengembangkan teknik yang mendalam, mereka tidak pernah bisa menyeberang memasuki jalan dengan jiwa bela diri. Kecakapan dan pemahaman mereka terbatas, dan potensi mereka digali bersih. Meskipun mereka merasakan jalan bela diri tepat di depan mereka, mereka tidak pernah bisa mengambil langkah itu dan berjalan ke gerbang. Seketika-ketika Hu Bugui memasuki pintu jalan bela diri, secara aktif membangkitkan Ki mereka. Hu Bugui sedikit berjongkok, dan aktivitas Kinya meledak untuk membuat darah Kin mudingin. Aktivitas Ki yang menakutkan itu membuatnya merasa kematiannya semakin dekat. Dia tidak berpikir dan hanya mengeksekusi bentuk pertama dari pedang bencana untuk mempertahankannya. Namun, dia menekannya dengan paksa. Kekuatan pendiri kaisar terlalu kuat, itu adalah serangan yakin bunuh. Motifnya adalah untuk lulus ujian seni bela diri surgawi guru dan menyelamatkan Shane Woodcutter dengan benar. Saya murid guru Woodcutter, guru bela diri surgawi guru selalu memandang rendah guru Woodcutter, saya harus melawan reputasinya. Ketika dia berpikir sampai di sana, kekuatan Hu Bugui sudah meledak. Kecepatan ledakan seni surgawi jalur bela diri sangat cepat, dan itu sangat cepat sehingga bisa dibandingkan dengan pedang bencana pembukaan Kinmu. Kecepatan ledakan dari seni surgawi semacam itu jauh melampaui seni surgawi besar Kijui, dan itu bahkan lebih cepat daripada pisau Zewali. Itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi dalam waktu. Wind sucking the pines dan vibrating the valleys. Pukulan miliknya sederhana, tetapi setelah pukulan itu dilepaskan, Kinmu melihat bayangan yang terbentuk dari semangat tinjunya. Bergerak berbeda akan membentuk serangkaian afterimages yang berbeda dari tubuh Hubugui. Kinmu mengeksekusi overload body tree elixir teknik dan menunjukkan tiga kepala dan enam lengannya. Setiap lengan mengeksekusi seni tubuh surgawi tubuh yang berbeda untuk mempertahankan, dan begitu mereka bertabrakan, Kinmu merasakan kekuatan perkasa yang tak terbayangkan mengalir, menghancurkan kekuatan di tubuhnya tanpa halangan. Lengannya bergetar, dan dia merasakan perasaan mati rasa menyebar di lengannya. Roh primordialnya juga bergetar, dan dia tidak bisa mengumpulkan kivitalnya sama sekali. Semangat jalur bela diri yang datang dari gerakan Hubugui menembus langsung ke dirinya. Dia menembus semua keterampilan dengan satu serangan dan benar-benar mengesankan. Itu tidak membuat siapapun cocok untuknya. Dia sudah kembali kejati dirinya dan mengumpulkan semua seni bela diri yang telah dia pelajari menjadi satu kepalan. Tinju itu tampak sangat sederhana, tetapi ada transformasi yang tak terbayangkan di dalam kepalan itu. Kinmu bergerak kembali dan meraung tak berujung saat dia mengeksekusi semua yang telah dia pelajari. Tinju matua yang seberat gunung meru, pisau jagal yang membelah langit palsu, kaki-kaki kripel yang secepat kilat, semua jenis seni surgawi kaisar manusia masa lalu, keterampilan mudra leluhur manusia kaisar dan bumi dan bumi mudra, agama Buddha sakra Buddha seni, semuanya dieksekusi olehnya. Dia menembus afterimage pertama dari Hubugui dan namun afterimage kedua mengikuti setelahnya. Kinmu terus bergerak mundur dan lempengan batu di bawah kakinya meledak. Dia seperti seorang pemula yang baru saja belajar seni bela diri. Dia mengerahkan semua kekuatannya untuk mengaktifkan jiwa bela diri, mengumpulkan semua kekuatannya di tubuh jasmani untuk bertahan melawan Hubugui. Kecepatan untuk mengeksekusi seni surgawi tubuh jasmani lebih cepat daripada mantra di tempat pertama. Dengan tiga kepala dan enam lengan, kecepatannya tiga kali lebih cepat dari orang normal. Selanjutnya, kaki Kinmu bergeser dan dengan setengah langkah, kakinya berputar sepertiga dan seni surgawi dari sepasang lengan lainnya meledak untuk menyambut seni surgawi besar Hubugui. Dia seperti gasing yang berputar mundur dengan gila. Dalam sekejap, dia bergerak lebih dari 10 mil ke belakang dan menabrak pintu belakang kuil, menembus kuil demi kuil. Kenam lengannya secara instan mengeksekusi seni tubuh jasmani yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap dan potensinya ditingkatkan secara maksimal. Sebelumnya, kidan darahnya seperti pelangi, tetapi pada saat itu, kidan darahnya seperti api yang meluap ke langit. Di sisi lain, Hubugui masih berdiri di sana dengan pose yang mengepal. Sementara itu, di depannya, Aftarimage memamerkan semua jenis seni surgawi tubuh jasmani. Entah itu pukulan atau tendangan, dan setiap gerakan berbeda. Aftarimages membentang dengan kencang ke depan, dan kecepatannya sangat cepat. Pada saat itu, kedua kecepatan serangan mereka berada di luar imajinasi. Tidak sampai kinmu pindah dari kota jade kapitel melakukan keributan dari tubuh surgawi tubuh jasmani mereka mencapai telinga para dewa di jade kapitel. Itu lambat untuk menggambarkan, tetapi itu terjadi dalam sekejap. Dari ledakan tinju Hubugui sampai kinmu pindah dari jade kapitel, ada lebih dari selusin mil jalan yang dilintasi hanya dalam sekejap. Pada saat itu, seni surgawi tubuh jasmani yang dieksekusi kinmu tidak terhitung. Dia dipaksa keluar dari jade kapitel oleh seni surgawi besar Hubugui dan hanya kemudian serangkaian jejak yang ditinggalkannya di tanah meledak. Batu-batu hancur yang tak terhitung jumlahnya meledak bersama dengan langkah kakinya, dan itu bersinar seperti kembang api. Bang, 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 batu yang hancur meledak seperti kembang api sepanjang jalan keluar kota dan sampai ke kaki kinmu. Dan pada saat itu, semua Aftarimage Hubugui tumpang tindih dan muncul di depan kinmu. Kekuatan seni surgawi yang agung di jalur perang meledak bersama-sama. Itu adalah inti dari gerakan, windsucking the pines dan vibrating the valleys. Bahkan jika seseorang dapat menangani serangkaian transformasi di depan, ia akan merasa sulit untuk menerima kekuatan dari semua Aftarimages yang tumpang tindih menjadi satu. Seni surgawi yang agung, setelah melangkah ke ranah sang jalan, begitu kuat. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Melangkah ke jalan dengan jiwa bela diri sebenarnya sangat sulit, dan bahkan para dewa di bawah seni bela diri guru surgawi tidak dapat mencapai prestasi seperti itu. Namun, setelah memasuki ranah jalan, kultifasinya hanya memiliki kenaikan yang mengubah dunia. Kinmu tidak punya pikiran lain, dan hanya tinjuh hubugui yang tersisa di matanya. Selain itu, tidak ada yang lain. Kidan darahnya mengamuk lagi dan pada saat itu, bukan saja dia dirasuki oleh jiwa bela dirinya, tetapi roh primordialnya juga telah memasuki semacam keadaan misterius dan suka berperang. Itu adalah semangat primordial jalur bela dirinya. Ada tiga langkah untuk memasuki jalur perang. Langkah pertama adalah membangkitkan jiwa bela diri, langkah kedua adalah membangkitkan jiwa primordial jalur bela diri, dan langkah ketiga adalah memasuki jalur bela diri dan memahami seni surgawi agungnya sendiri dari jalur bela diri. Dia telah menghabiskan sepuluh hari untuk membangkitkan jiwa bela dirinya, dan di bawah tekanan seni surgawi besar Hubugui, potensinya meledak, dan dia membangunkan jalur bela diri roh primordialnya dalam sekejap. Uluhan dewa akan membantunya memblokir serangan dari Hubugui ketika sebuah suara berat datang dari depan Numinous Sky Hall. Jangan gegabuh! Para dewa buru-buru berhenti dan melihat ke atas untuk melihat dewa dengan kepala banteng dan tubuh manusia dengan api berkelap-kelip di tubuhnya. Dia seperti raja dewa yang berdiri di depan Numinous Sky Hall dan terlihat sangat mengesankan. Dia tidak lain adalah banteng tua yang tampak biasa-biasa saja di bawah petani tua itu. Banteng tua itu tampak sangat berbeda dari ketika dia bertani, dan matanya terbuka untuk bersinar ke segala arah. Jangan menyelah dia dari memasuki jalan dengan jiwa bela dirinya, sekarang adalah periode yang paling penting. Memasuki jalan dengan jiwa bela diri. Semua orang bingung, dan seorang wanita bergumam, bukankah Hubugui mencapai jiwa bela diri memasuki jalan? Dia seharusnya bangun dari jiwa bela dirinya memasuki jalan segera. Mungkinkah itu? Para dewa mengungkapkan ekspresi tidak percaya dan melihat di mana Kinmu telah berselisih dengan Hubugui. Di sana, Kinmu tampaknya menumbuhkan seribu tangan, mengeksekusi seni bela diri yang telah ia pelajari dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan Hubugui. Jelas bahwa orang yang disebutkan oleh banteng tua itu memasuki jalur perang bukanlah Hubugui. Apakah ini tubuh penguasa dari legenda yang disebutkan oleh Big Heavenly Teacher Woodcutter? Banteng tua itu berkata dengan lembut. Bab 725. Para dewa di Jade Kapitel terkejut, dan mereka melihat ke arah Kinmu. Dia adalah badan penguasa yang guru besar surgawi sebutkan. Ini bukan pengajar kekaisaran perdamaian abadi. Hanya dalam sekejap, ribuan lengan Kinmu kembali menjadi enam lengan, dan semua seni surgawi digabungkan pada saat itu untuk berubah menjadi enam kekuatan telapak tangan untuk menyambut angin Hu mengguncang Pines Saking de Pines dan Vibrating de Vales. Kembalinya seribu telapak tangan melampaui puncak aneh surga. Itu adalah seni surgawinya di jalur perang. Angin Hu bugui mengguncang Pines dan Vibrating de Vales memiliki keinginan seperti angin. Sosoknya seperti pohon pinus, di mana seribu dari mereka berubah menjadi hutan. Ketika seni surgawinya meledak dari tinjunya, itu seperti angin yang bertiup melalui pohon-pohon pinus, namun kekuatannya mengguncang lembah. Seni surgawi besar Kinmu telah menggabungkan semua teknik pertempuran dan seni surgawi tubuh Jasmani yang telah ia pelajari sebelumnya. Ribuan lengan dan ribuan telapak tangannya sebelumnya adalah untuk menggabungkan gerakan dan seni surgawi. Teknik pertempuran Old Ma, Jagal, Blind, dan Kaisar Manusia masa lalu menjadi puncak aneh di tangannya. Kehendak tinju berbeda, dan ketika digabungkan bersama, mereka adalah kembalinya seribu telapak di luar puncak aneh surga. Seni surgawi berusaha untuk memamerkan pemandangan indah dari berbagai puncak aneh yang berbeda. Embryo roh, lima elemen, enam arah, dan makhluk surgawi harta karun muncul, tetapi yang aneh adalah bahwa selain harta karun tujuh bintang yang hilang, satu set spirit embryo, lima elemen, enam arah, dan makhluk surgawi makhluk suci tercermin di luar. Bagian atas adalah jalur dewa dan bagian bawah adalah jalur iblis. Dewa dan iblis saling mencerminkan ketika mereka berkumpul bersama. 36 dewa perang di Jade Kapitel akhirnya mengerti mengapa Kinmu mampu bertahan melawan seni surgawi besar hubugui ketika dia hanya di alam surgawi. Hubugui berada di alam kehidupan dan kematian dan telah berkultivasi dengan sempurna. Itu karena semua orang di dunia adu banteng akan terjebak pada alam hidup dan mati dan tidak akan bisa mengambil langkah maju. Oleh karena itu, dunia adu banteng telah mengembangkan masing-masing dan setiap bidang dengan sempurna. Hubugui adalah salah satu tokoh terkenal. Dapat dikatakan bahwa di alam kehidupan dan kematian, tidak ada kultivasi seseorang yang bisa lebih padat daripada miliknya. Ketika Kinmu dan Hubugui berkelahi, dia benar-benar bisa setara dengannya, dan itu menunjukkan bahwa kultivasi Kinmu pada alam makhluk surgawi tidak jauh berbeda dari Hubugui. Ketika 36 dewa perang melihat harta surgawi Kinmu, hanya saat itulah mereka menyadari alasan untuk budidaya Kinmu yang padat. Dia memupuk jalur dewa dan iblis dan memiliki dua jenis harta surgawi yang sesuai. Dia mungkin satu-satunya yang ada dari masa lalu hingga saat ini. Benar-benar tubuh penguasa, Big Heavenly Teacher tidak berbohong. 36 dewa perang tercengang. Ketika St. Woodcutter datang ke desa pegunungan kecil mereka untuk membuju petani tua itu, dia menyebutkan tubuh penguasa dan orang suci yang muncul setiap 500 tahun sekali. Saat itu, penduduk desa semua mendengarkan dan sangat ingin tahu tentang reformasi perdamaian abadi. Mereka juga sangat ingin tahu tentang orang suci yang muncul setiap 500 tahun sekali. Hanya saja pada saat berikutnya, St. Woodcutter telah diterbangkan ke parit oleh petani tua yang mematahkan semua tulangnya. Untungnya, petani tua itu tidak menggunakan kekuatan apapun, jadi dia belum mati. Namun, itulah alasan mengapa mereka tidak tahu siapa yang menjadi tuan dan siapa yang suci. Petani tua memiliki dendam yang sangat mendalam dengan Woodcutter, dan masalah di antara mereka tidak hanya terletak pada peringkat guru surgawi. Ada juga dendam lain yang terlibat. Mendengarkan apa yang dikatakan banteng tua itu, tubuh penguasa tampaknya adalah keturunan kaisar pendiri yang datang untuk menemukan Woodcutter. Namun, mereka masih sedikit tidak percaya. Hanya, melihat bagaimana kinmu telah menerobos dalam sekejap dan memupuk roh primordial jalur bela dirinya, secara harfiah melangkah ke jalur bela diri pada saat yang sama, dan akhirnya menunjukkan harta surgawi yang sesuai dari jalur dewa dan iblis, mereka tidak punya pilihan selain percaya. Dari seorang praktisi seni surgawi yang tidak memiliki jiwa bela diri untuk memahami jiwa bela dirinya, roh primordial jalur bela dirinya, dan bahkan mendekati pemahaman tentang seni surgawi besar dari jalur bela dirinya hanya dalam kurun waktu singkat 10 hari, bagaimana mungkin seseorang tidak menjadi badan penguasa. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa alasan mengapa kinmu mampu memahami jiwa bela diri begitu cepat adalah karena fondasinya yang baik. Fondasinya terlalu bagus. Sejak kinmu gagal membangunkan embryo rohnya ketika dia masih muda dan semua orang di desa Lansia cacat menemukan bahwa dia adalah anak biasa yang tidak bisa berkultivasi tubuh penguasa kepala desa yang telah merevitalisasi roh mereka. Mereka mendorong semua jenis obat-obatan roh dan darah binatang buas di kinmu, dan pelatihan semua tetua untuk kinmu juga sangat sengit. Kinmu juga tidak ragu dia adalah tubuh Tuhan, dan dia berlatih dengan rajin dengan kepercayaan 100%. Pada saat itu, dia hanya selangkah lagi dari membangkitkan jiwa bela dirinya. Poin yang paling krusial adalah teknik tiga tubuh Tuhan Elixir yang diajarkan oleh kepala desa. Tekniknya adalah teknik daoyin yang sangat umum di jalanan, namun kinmu telah mengolahnya hingga ketinggian yang belum pernah dicapai sebelumnya. Selain itu, itu bukan teknik daoyin biasa, itu adalah teknik yang pendiri kaisar telah diturunkan, dan itu awalnya adalah seni pamungkas dari keluarga kin. Bahkan kitab suci iblis surgawi pendidikan agung Heavenly Saint adalah cabang dari teknik itu. Dengan fondasi yang begitu bagus, teknik pertempuran yang telah dipelajari kinmu di masa lalu, karya seumur hidup para kaisar manusia masa lalu, dan bahkan tiga teknik tahta kaisar yang telah digabungkan, yayasannya telah melampaui hubugui yang telah berkultivasi dengan rajin selama tahun. Semangat reformasi era perdamaian abadi dimasukkan ke dalam semangat jalur bela dirinya, dan itu melampaui hanya murni memiliki semangat jalur perang. Dengan akumulasi yang begitu padat, itu sebabnya dia bisa memahami esensi sejati dari jalur bela diri dalam waktu yang singkat. Bukan itu yang para dewa perang dan banteng tua duga, sebaliknya mereka mengira itu karena dia adalah tubuh penguasa. Namun, kinmu tidak mengerti alasan dibalik semua itu, juga tidak ada orang lain, jadi mereka hanya bisa mendorongnya dengan alasan bahwa dia adalah seorang penguasa. Enam kekuatan telapak tangan kinmu bertabrakan dengan wind sucking the pines dan vibrating the valleys, dan kekuatan dua seni surgawi yang berbeda di jalur bela diri meledak. Namun, karena kendala waktu, kinmu tidak berhasil memahami seni surgawi yang hebat dengan sempurna, jadi dia menderita kerugian dalam kekuasaan. Namun, karena ia memiliki enam lengan, kekurangan kekuatan dibuat dengan menumpuk tiga seni surgawi yang besar. Dua seni surgawi agung dari jalur perang bertabrakan, dan tanah di bawah kaki mereka mengendur dan meledak. Meskipun itu adalah istana adu banteng dan sangat kokoh, kedua ahli yang telah memasuki jalur bela diri masih mengangkat gelombang yang cukup menakjubkan. Sebuah bola cahaya terang meledak di tempat mereka bertabrakan, menjadi lebih terang dan lebih terang. Itu membengkak dengan cepat dan menelan segala sesuatu di sekitarnya. Arus udara yang keras kemudian mengalir ke segala arah di sepanjang tanah dan angin kencang menyapu pakaian para dewa perang yang berdiri jauh. Di tengah-tengah cahaya terang, dua jalur ki dan darah mengalir ke langit dan menghadirkan penampakan dua dewa perang agung yang saling berbenturan. Mereka tampak ramping dan jahat. Akhirnya, angin kencang bergerak ke kejauhan dan cahaya memudar. Kemunculan ki dan darah juga memudar. Kinmu dan Hubugui batuk darah dan aura mereka menjadi lesu. Keduanya pingsan dan duduk di tanah sambil terengah-engah. Ketika mereka terengah-engah, udara bahkan akan mengeluarkan buih darah dari mulut mereka. Hubugui memandang Kinmu dan Kinmu juga memandang Hubugui. Senyum di wajah mereka menjadi semakin lebar. Tiba-tiba, tangan mereka tergenggam erat dan mereka mulai tertawa keras. Sapi jantan tua dan 36 dewa perang menghela nafas lega. Mereka khawatir tidak bisa menerima hasil seri dan mulai bertarung lagi. Mereka tidak berharap keduanya menjadi orang yang berpikiran luas dan hanya menghargai hubungan antara jalan yang sama. Mereka tidak punya pikiran cemburu itu. Saudarahu, tidak ada banyak masa depan jika kamu tetap di dunia adu banteng. Kinmu bersemangat dan menyeka darah di sudut mulutnya. Dia membubarkan bentuk berkepala tiga dan enam lengannya sebelum menempelkan daun willow-nya kembali untuk menutup mata ketiganya. Dia berkata sambil tersenyum, ada banyak orang di luar sana yang tidak kalah dengan Anda dan saya di dunia luar. Selanjutnya, reformasi perdamaian abadi menyebar seperti api dan mereka membutuhkan bakat seperti Anda. Tidakkah Anda ingin menyeberangi jembatan surgawi dan memasuki istana celestial? Saya pikir Anda dapat bertemu teman saya, Su Seng Hua. Ekspresinya sangat dramatis dan dia penuh semangat. Su Seng Hua sangat kuat, dia bahkan pintar. Dia adalah bakat yang lebih rendah dari saya. Dia telah menemukan bahwa semua harta surgawi sebenarnya hanya satu harta surgawi dan dia berencana untuk memperbaiki semua harta surgawi menjadi satu. Dia memiliki sudah berhasil menggabungkan ranah enam arah alam dan tujuh bintang menjadi satu dan mengurangi satu ranah untuk praktisi seni surgawi. Saat ini, ia berencana untuk menggabungkan alam celestial juga. Hubugui berteriak, apa maksudmu bahkan jika para praktisi seni bela diri dari dunia adu banteng kita tidak memiliki Divine Bridge, Divine Treasure, kita bisa memadukan harta surgawi lainnya. Kinmu menganggup dan berkata sambil tersenyum, apakah menurut Anda Su Seng Hua layak dikunjungi? Hubugui sangat bersemangat dan dia bangkit. Harus, aku harus bertemu dengannya. Aku sudah tidak sabar untuk bertemu dengannya. Kapan kita pergi? Mengapa kita tidak pergi sekarang untuk mengunjunginya? Kinmu berkata dengan gembira, jika kamu bertemu dengannya, kamu pasti akan menyukainya. Dia adalah orang yang sangat menawan. Banteng tua itu menatap dengan mata terbuka lebar, dan dia berpikir dalam hati, apakah mereka tidak akan melanjutkan tantangan. Mereka hanya perlu lulus ujian saya, dan mereka akan dapat memasuki Numinous Sky Hall dan menantang tuan tua yang ada di Singgah Sana Kaisar. 36 Dewa Jade Kapitel juga saling memandang dengan cemas. Mereka bingung. Tes utama bagi para praktisi seni bela diri dari dunia adu banteng adalah untuk mencari jalan untuk membiarkan keturunan yang kehilangan jembatan surgawi memasuki Istana Celestial. Namun kedua orang muda itu menjadi lebih dan lebih bersemangat ketika mereka berbicara dan sepertinya mereka hanya ingin pergi. Tapi dari apa yang mereka katakan, sepertinya di Kerajaan Perdamaian Abadi, ada seorang pria ajaib yang bisa menyelesaikan masalah. Itu bisa dimaafkan jika mereka ingin pergi keluar dan menemukan orang bernama Su Seng Hua. Namun, jalan kesuksesan juga tepat di depan mata mereka, bukankah mereka ingin setidaknya mencobanya. Mereka hanya perlu mengalahkan banteng tua dan menantang Martial Arts Heavenly Teacher yang berada di Numinous Sky Hall. Mereka mungkin hanya bisa menyeberangi jembatan surgawi dan terbang ke Istana Celestial secara langsung. Banteng tua itu batuk. Hubugui, Kinmu, kamu tidak datang. Hubugui ragu-ragu sejenak dan tidak tahu apakah dia harus melanjutkan tantangan. Kinmu bertanya dengan lembut, apa kemampuan banteng guru seni bela diri surgawi? Hubugui berbisik, aku belum pernah melihatnya bergerak sebelumnya, tetapi aku mendengar bahwa guru bela diri surgawi adalah seorang praktisi yang kuat di tahta Kaisar. Biasanya, dia adalah orang yang membawa guru bela diri-bela diri ke dalam pertempuran. Untuk dapat untuk membawa seorang praktisi yang kuat di singgah sana Kaisar, dia setidaknya harus berada di alam langit Numinous. Saya bahkan mendengar orang mengatakan bahwa jika bukan karena New Senior ini tidak memiliki keinginan untuk kekuasaan, dia bisa mengendalikan salah satu istana surgawi di era pendiri Kaisar. Kinmi menghitung dan menggelengkan kepalanya. Aku mungkin bukan pertandingan senior Niusanduo. Aku juga bertemu dengan seorang praktisi yang kuat di Numinous Sky Realm, Sakrabuddha. Aku bukan tandingannya di dunia yang sama. Tatapan Hubugui berkedip. Kenapa kita tidak pergi dan bertemu Suseng Hua terlebih dahulu dan meneliti bagaimana menggabungkan harta surgawi menjadi satu. Setelah kita melakukannya, kita bisa kembali dan menyelesaikan tantangan istana adu banteng. Kinmu berkata sambil tersenyum, setelah kami berhasil menggabungkan semua harta surgawi menjadi satu, Anda akan dapat terbang ke istana celestial secara langsung, tidak akan ada artinya untuk menantang istana adu banteng. Hubugui menggaruk kepalanya dan tersipu. Memang benar begitu. Kita masih kekurangan fondasi sekarang sehingga kita tidak bisa mengalahkan senior Niu, mari kita tinggalkan istana adu banteng untuk mencari kakak senior Su ini terlebih dahulu. Baik. Banteng tua itu menatap dengan marah pada kedua orang itu dengan mata terbuka lebar. Dia berteriak, apakah kamu tidak datang untuk bertarung? Ayo cepat, paling-paling aku akan meringankan kalian berdua. Ayo sekarang. Hubugui berkata dengan nada meminta maaf, senior Niu. Panggil aku Niu Sanduo. Banteng tua itu berkata dengan marah, aku sudah bilang aku akan pergi dengan mudah, apalagi yang kamu inginkan. Datang dan beri aku pertarungan yang bagus. Kinmu, apakah kamu tidak akan menyelamatkan gurumu? Gurumu masih mengambang di parit bau. Jika Anda masih tidak menyeretnya, dia akan mati busuk. Bab 726. Kinmu, ragu-ragu. Menyelamatkan guru penebang kayu adalah penting, tetapi menemani Hubugui untuk menemukan Suseng Hua dan membuat metode untuk menggabungkan harta surgawi menjadi satu dan melambung ke istana selestial tampaknya lebih menarik dan bermakna. Selanjutnya, Sein Woodcutter adalah dewa di alam pavilion Jade. Dia seharusnya tidak mati bahkan jika dia berendam selama satu tahun atau lebih di parit bau, jadi tidak perlu terburu-buru. Namun, dia adalah murid Woodcutter, jika dia tidak menariknya keluar dan membiarkannya berendam di sana, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Namun, bahkan jika banteng tua itu menindak mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk memukuli seorang praktisi yang kuat di tahta Kaisar. Petani tua itu adalah seorang praktisi kuat di tahta Kaisar, dan dia adalah tahta Kaisar yang telah memasuki jalan dengan jiwa bela dirinya. Dari Numinouskei ke Trone Emperor, ada celah yang tidak dapat diatasi. Buddha Sakra berada di alam langit Numinous, namun ia masih harus tidak tahu malu dan memohon untuk kitab suci sejati Buddha Brahma. Itu menunjukkan betapa sulitnya menjadi tahta Kaisar. Ketika dia ragu-ragu, petani tua itu tiba-tiba berjalan turun dari tahta Kaisar dan berjalan keluar dari Numinous Sky Hall. Wajahnya penuh keriput yang membuatnya tampak sangat tua. Sanduo, mereka sudah lewat. Banteng tua itu sedikit tertegun. Dia buru-buru bertanya, Tuan tua, mereka bahkan tidak bisa lulus ujian saya dan apalagi ujian tuan tua. Mengapa tuan tua mengatakan mereka telah lulus? Petani tua itu berjalan menuruni tangga Numinous Sky Hall, dan Banteng tua itu dengan cepat turun di kuku depannya untuk mengikutinya seperti Banteng. Petani tua itu menggelengkan kepalanya. Tujuan dari tes istana adu Banteng adalah untuk membiarkan anak-anak memahami memasuki jalan dengan jiwa bela diri mereka, bagi mereka untuk memahami jalan yang dapat memungkinkan mereka untuk menyeberangi alam jembatan surgawi dan melayang ke surga, untuk memberikan harapan keturunan mereka. Aku pernah punya berpikir jika seseorang mengalahkan saya, mereka akan dapat membuat jalan ini. Dia berjalan dan memanggil Kin Mu dan Hubugui. Dia memeriksa mereka berdua dan wajahnya yang sederhana yang dipenuhi keriput seperti tanah yang dibajak tersenyum. Tapi aku tiba-tiba ingat, melintasi jembatan surgawi dan terbang langsung ke istana surgawi. Aku benar-benar melakukannya sebelumnya. Aku adalah orang pertama yang memiliki jembatan surgawi yang hilang. Aku tidak belajar banyak, jadi jalanku tidak cocok untuk orang lain. Kin Mu dan Hubugui heran dan menatapnya dengan tak percaya. Siapa yang bisa mematahkan jembatan surgawi seni bela diri surgawi guru? Karena martial arts heavenly teacher telah memasuki alam dewa dengan alam yang hilang, mengapa dia tidak memberikan metodenya kepada orang-orang di dunia adu banteng. Namun, 36 dewa perang kapitel jadi tidak heran. Jelaslah bahwa mereka sudah tahu bahwa petani tua itu adalah orang seperti itu. Aku baru saja memikirkannya, apa yang bisa kulakukan bukanlah apa yang bisa dilakukan semua orang. Petani tua itu berkata, saya telah menyumbangkan seluruh hidup saya ke jalur bela diri, dan saya tidak memiliki apapun di hati saya. Ketulusan, kepolosan, meskipun saya memiliki keterampilan dan seni ajaib orang lain tidak dapat mempelajarinya, dan mereka dapat menguasainya. Mereka juga tidak bisa melonjak ke istana selestial seperti yang saya lakukan. Bahkan jika hubugui berkultivasi untuk langkah saya dan melonjak ke istana selestial, ia hanya akan berjalan di jejak saya. Tekniknya masih tidak akan mampu membiarkan lebih banyak orang di dunia adu banteng melayang ke istana selestial. Woodcutter benar, ini bukan cara untuk memecahkan masalah istana adu banteng. Sudut matanya bergetar, dan dia memandang Kinmu. Woodcutter menemukan saya dan mengatakan kepada saya bahwa para reformis perdamaian abadi dapat memiliki solusi untuk menyelesaikan masalah istana adu banteng. Awalnya saya tidak mempercayainya, tapi sekarang saya percaya. Woodcutter sama sekali tidak berguna sama sekali. Dia telah menerima murid yang baik. Hubugui, Anda dapat meninggalkan dunia adu banteng sekarang. Sepotong harapan lahir di hati Kinmu, dan dia buru-buru bertanya, dalam hal ini, Guru Surgawi, bisakah saya menarik guru keluar dari parit. Ekspresi petani tua itu tenggelam, dan wajahnya tampak seperti sapi jantan tua itu telah membajaknya seratus kali. Dia tidak bisa melihat senyum apapun dan hanya bisa melihat kerutan. Aku tidak seperti Woodcutter, yang penuh dengan omong kosong dan kentut dengan mudah. Aku melakukan apapun yang aku katakan, dan aku berkata siapapun yang berani menariknya keluar harus mengambil tiga pukulan dari saya. Jika Anda ingin menariknya keluar, Anda harus mengambil tiga pukulan dari saya. Kinmu melompat kaget ketika petani tua itu mengangkat tinjunya yang kasar. Dengan suasana sombong berada di puncak jalur bela diri, dia menabrak Kinmu dengan pukulan. Buk! Kekuatannya yang mengesankan tidak terbatas, tapi tinjunya sangat ringan saat dengan lembut mengetuk dada Kinmu. Dia mengetuk dua kali lagi, dan dua suara berdebar keras datang dari dada Kinmu. Petani tua itu menarik kembali pukulannya dan mencibir. Meskipun kamu telah berhasil mencapai jiwa bela diri memasuki jalan, kamu masih jauh dari kesuksesan besar. Tubuh jasmani kamu masih kurang, terus bekerja keras, dan jangan sia-siakan tubuh tuanmu pergi. Apakah kamu mengerti? Kinmu senang dan terkejut. Junior mengerti. Petani tua itu tersenyum dan memimpin semua orang keluar. Namun, kamu tidak buruk, kamu benar-benar tidak buruk. Woodcutter tidak semua berbicara, dia masih memiliki beberapa kemampuan untuk mengajarimu dengan baik. N, bukan itu, kamu adalah badan penguasa, jika aku adalah satu yang mengajarimu, kau hanya akan lebih baik. Penebang kayu masih belum bagus. Dia masih kalah denganku. Dia tampak sangat bahagia. Para dewa perang lainnya juga sangat senang dan mengikutinya. Kinmu melihat sekeliling dan memandang mereka. Mereka dulunya terkenal dan dikenal di seluruh dunia. Petani tua itu bahkan adalah seorang praktisi kuat terkenal di tahta kaisar. Namun mereka semua tampak murni dan sederhana, seolah-olah mereka adalah petani yang bisa dilihat secara umum. Mereka adalah sekelompok orang yang lucu. Tetapi mereka juga sekelompok orang yang keras kepala. Sulit untuk membuat mereka berubah, tetapi selama mereka mengakui kesalahan mereka, mereka akan berubah meskipun mereka mengatakan mereka tidak mau. Jadi, mereka masih orang yang imut. Hu Bugui sangat bersemangat. Setelah meninggalkan istana adu banteng, dia segera berlari ke dunia adu banteng di bawah ini dan bersiap untuk pergi setelah mengucapkan selamat tinggal kepada teman dan keluarga. Kinmu memanggil kilin naga, dan naga kilin memang sedang tidur nyenyak di luar istana adu banteng. Dia tidak menarik woodcutter dan berlari. Kinmu merasakan kepedihan. Ini adalah gunung saya, itu adalah gunung seni bela diri guru langit. N. Ada juga gunung guru woodcutter, dewa harimau hitam, dan banteng hijau kakak babasan. Naga kilin tidur nyenyak dan penuh semangat. Namun, dia terganggu setelah tidak makan selama lebih dari 10 hari. Dia terus melirik Kinmu yang ingin mengingatkannya tapi dia tidak berani. Di desa, Saint Woodcutter ditarik keluar, dan Kinmu sibuk mencoba menyatukan tulang-tulangnya yang patah, merawat lukanya. Dia merendamnya dalam kuali obat besar dan merebusnya dengan api. Woodcutter memegang mangkuk besar untuk meminum ramuan itu sementara petani tua itu duduk di bangku di sebelahnya. Banteng tua itu hanya duduk di tanah di pintu dan perlahan mengisap pipa airnya yang terus menggelegak. Kinmu hanya duduk di samping banteng tua dan bertanya kepadanya, kakak senior Sanduo, Anda tidak perlu membajak tanah hari ini. Banteng tua itu perlahan berkata, aku sudah selesai. Aku baru saja menanam biji-bijian. Kamu tidak mengajar tubuh tuan, kamu tidak bisa. Di dalam ruangan, petani tua itu melirik Woodcutter dan berbicara dengan kecepatan lambat yang mirip dengan banteng tua. Woodcutter menyelesaikan ramuan obat dan memberikan sendawa memuaskan sebelum memberikan mangkuk kepadanya. Dia muridku, jadi dia diajar olehku. Kamu tidak memiliki murid yang luar biasa, kamu tidak memiliki kemampuan ini, dan kamu tidak bisa mengajar juga. Petani tua itu mendengus dan mengambil alih mangkuk yang kosong. Dia tidak diajari olehmu jadi apa yang membuatmu senang. Kamu baru saja mendapat pujian secara kebetulan. Aku memberi wajah pada badan penguasa kali ini dengan menyelamatkanmu, kalau tidak aku akan membiarkanmu berendam di parit bau selama lebih dari sepuluh tahun. Aku akan membiarkanmu membusuk sampai hanya mulutmu yang tersisa. Shane Woodcutter berkata dengan benar, guru menunjukkan jalannya kepada mereka, kultivasi terletak pada diri sendiri. Saya memiliki murid di seluruh dunia, siapa yang telah mengajar Anda dan siapa yang telah Anda ajar. Petani tua itu diam. Woodcutter berkata dengan tenang, kamu memang yang pertama di jalur perang, di dunia ini, di alam semesta ini, bahkan di surga selestial lama, mungkin tidak ada orang yang bisa melampaui kamu di jalur perang. Untuk dapat menggunakan kekuatan Anda dari jalur perang dan melayang menuju istana selestial di bawah kondisi kehilangan jembatan surgawi, mengolah menjadi dewa bela diri yang tak tertandingi, hanya akan ada Anda, tidak dikatakan 20 ribu tahun, bahkan jika ratusan ribu tahun berlalu, hanya akan ada kamu. Kamu bisa sukses, tetapi orang lain mungkin tidak bisa berhasil seperti kamu, kamu tidak bisa menyelamatkan orang-orang dari dunia adu banteng. Petani tua itu diam. Woodcutter terus berkata, namun, reformasi eternal pis bisa. Dendam kami kecil, saya tahu tahun-tahun ini sulit bagi Anda, dan saya tahu Anda telah menemukan anak-anak yatim dan janda setelah perang untuk merawat mereka. Anda telah melakukan banyak hal-hal setelah era pendiri Kaisar dihancurkan. Anda ingin menemukan jalan untuk bertahan hidup bagi mereka, tetapi Anda terlalu bodoh, Anda masih tidak dapat menemukan cara ini setelah 20 ribu tahun. Petani tua itu mengeluarkan geraman yang mirip dengan binatang yang terperangkap. Setelah era pendiri Kaisar dihancurkan, dia merawat anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh rekan-rekannya, tetapi dia hanya bisa melihat mereka perlahan-lahan sekarat karena usia tua. Itu adalah siksaan yang sangat besar, dan itu memenuhi hatinya dengan rasa bersalah. Keluarlah, jika kamu keluar, kamu akan menjadi orang suci militer. St. Woodcutter menatapnya dengan tatapan menyedihkan, tetapi ada lebih banyak antisipasi. Kaisar pendiri menganugerahkan kita sebagai guru surgawi, tapi aku satu-satunya yang dianugerahkan sebagai orang suci. Namun, tujuannya adalah agar kita berempat bisa menjadi orang suci. Kamu seni beladiri, guru surgawi, dan kamu nomor satu di kekuatan beladiri. Namun, seorang suci bukan murni kekuatan beladiri. Keluarlah darinya, dan Anda akan menjadi satu-satunya St. Woodcutter guru seni beladiri pendiri Kaisar Suci. Petani tua itu masih tetap diam. Woodcutter tidak terus membujuknya. Dia mengenal kakak laki-lakinya yang sangat baik dan tahu bahwa dia sangat keras kepala. Namun, dia tidak fleksibel, dia hanya keras kepala dengan kata-katanya. Dia sudah menyampaikan maksudnya, dan dia akan mengerti. Dia akan menjadi satu-satunya Marsial Sein. Aku dibujuk olehmu, aku memang ingin melihat reformasi perdamaian abadi. Petani tua itu tiba-tiba berkata, namun, saya tidak akan membantu perdamaian abadi dengan cara apapun. Era pendiri Kaisar kita juga dibangun dari ketiadaan. Karena perdamaian abadi sangat dipuji oleh Anda, tanpa bantuan kami, mereka juga bisa berkembang ke puncak era pendiri Kaisar, jadi mengapa mereka membutuhkan bantuan dari kita kegagalan. Woodcutter berkata sambil tersenyum, kami hanya membeli lebih banyak waktu untuk mereka, kami tidak bisa membiarkan mereka dihabisi oleh surga langit ketika mereka masih muda. Ini tidak bertentangan dengan niat Anda, kan? Selama awal pendiri era Kaisar, beberapa reruntuhan era Kaisar Tinggi juga memberi kami bantuan. Petani tua itu tersenyum dan berkata, kamu telah membuat saya mengingat kembali masa-masa hijau itu. Sebenarnya, saya juga dianggap setengah orang dari era Kaisar Tinggi. Sebenarnya, kita semua adalah setengah orang dari era Kaisar Tinggi, termasuk Kaisar Pendiri. Woodcutter berkata, hidup seperti ini, tidak pernah berakhir. Warisan adalah sama, diturunkan dari satu era ke era lain. Semangat jalur bela diri Anda harus diturunkan. Anda tidak dapat membiarkan warisan Anda hilang. Petani tua itu bangun dan dia mencibir. Tapi aku tidak akan memaafkanmu hanya karena ini. Setelah aku keluar dari sini, setelah aku keluar dari reruntuhan besar, aku masih akan memukulmu ketika aku sedang dalam suasana hati yang buruk. Berdoa kepada nenek moyangmu bahwa kamu dapat menumbuhkan beberapa bidang untuk dapat mengambil kepalaan tangan saya. Dia berjalan keluar dari rumah. Senyum di wajah Woodcutter membeku. Kinmu berjalan dan membantunya mengganti obatnya. Dia berbisik, apakah guru dan guru surgawi seni bela diri memiliki dendam? Woodcutter lesu dan mendesah. Ku rasa begitu, tapi itu semua di masa lalu. Jelas dia tidak ingin menyebutkan masa lalu itu. Kinmu mengedipkan matanya dan bahkan lebih ingin tahu, namun, dia tetap diam. Woodcutter tidak bisa berkata apa-apa karena marah. Apa ekspresi dirimu itu? Apakah kamu ingin tahu masalah pribadi orang lain sebanyak itu? Kinmu tidak mengatakan sepatah katapun. Woodcutter menghela nafas dan berkata, tidak apa-apa jika aku memberitahumu. Sebenarnya saat itu, dia, aku, cendikiawan, dan nelayan memiliki hubungan yang sangat baik. Meskipun kultifasi saya yang paling lemah, mereka semua menghormati saya. Kaisar pendiri membuat saya bertanggung jawab atas reformasi dan mendorong saya ke depan panggung. Apa yang disebut ketika seorang pria terlalu luar biasa, mereka akan menerima kekaguman wanita. Saat itu, dia punya seorang gadis yang dia sukai. Kinmu mengganti obatnya, dan telinganya tidak bisa menahan semangat. Dia mendengarkan dengan cermat. Di luar pintu, banteng tua itu juga berhenti meniup pipa airnya. Telinganya juga menyelinap masuk dari luar. naga kilin pada awalnya lesu dan berbaring di tanah. Pada saat itu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menggerakkan telinganya. Bab 727 banding 727 Shane Woodcutter mengenang masa lalu dan hanya, hanya setelah beberapa saat, berkata dengan tenang, saya terobsesi dengan reformasi saat itu dan merasa bahwa saya dapat melaksanakan rencana besar saya dan melaksanakan impian saya, jadi saya tidak punya waktu untuk hubungan. Jadi, bahkan ketika ada gadis yang menyukaiku, aku tidak punya waktu untuk berkencan dengan mereka. Kinmu mengerjapkan matanya. Eternal Peace Imperial Preceptor juga orang seperti itu, dan alasan mengapa dia tidak menjadi Woodcutter lain adalah karena dia menikahi istrinya yang sekarang. Dia bahkan punya anak. Di masa lalu, Eternal Peace Imperial Preceptor benar-benar rasional. Dia bahkan bisa membiarkan dirinya terluka untuk bertindak sebagai umpan bagi musuh untuk menunjukkan diri. Sekarang, Eternal Peace Imperial Preceptor memiliki sedikit lebih banyak emosi manusia. Saat itu, aku sudah menyadari bahwa petani agak tidak bahagia denganku, dan aku memang orang tanpa perasaan. Gadis itu memang cantik, dan tidak peduli bagaimana kamu memandangnya. dia adalah pasangan yang sempurna. Namun, Kaisar Pendiri memiliki menugaskan saya dengan tugas yang begitu penting. Jika saya menggunakan kekuatan yang diberikan Kaisar Pendiri untuk menghubungkan saya dengan seorang gadis muda, bukankah saya akan mengecewakan harapan pendiri Kaisar? Shane Woodcutter berkata dengan tenang, karena itu saya memberitahu gadis itu, Yun Si, saya bukan mitra seumur hidup yang Anda cari, tugas yang diberikan Kaisar Pendiri kepada saya adalah penting, dan ada terlalu banyak hal di dunia yang menunggu saya untuk melakukannya. Reformasi, karena itu, saya hanya bisa mengecewakan perasaan Anda untuk saya. Kin Mu terpesona, dan dia berkata sambil tersenyum, Guru, Anda selalu bisa menyelesaikan masalah antara keluarga dan negara, mengapa Anda harus menolaknya? Jika Anda menolaknya, bagaimana Anda menyinggung guru bela diri seni bela diri? Namanya Yan Yun Si, dan dia wanita yang sangat menawan. Jelas bahwa Woodcutter mengingat wanita yang paling menonjol, dan dia jatuh linglung. Dia berkata dengan lembut dengan kelembutan yang langka, dia sangat cerdas dan sangat berbakat. Saya sangat senang dia mengagumi saya. Namun, saya menghormatinya lebih dari aku mencintainya. Dia bertanya kepada saya, Tiang E, Guan Cha memiliki perasaan untuk saya, apakah dia orang yang bisa saya andalkan seumur hidup. Saya tersenyum dan mengatakan kepadanya, Guan Cha adalah seorang petani. Woodcutter memiliki ekspresi aneh. Aku bilang padanya, cintanya Guan Cha untuk jalan bela diri melebihi cintanya padamu. Dia memiliki cinta sejati untuk jalan bela diri, tetapi kamu hanya tergila-gila untuk jangka pendek. Guan Cha bukanlah orang yang layak diandalkan untuk seumur hidup, aku mengatakan itu dari sudut pandang seorang teman dan menganalisis karakteristik Guan Cha. Aku sangat akurat, tetapi kalimat itu pasti jatuh ke telinga Guan Cha sesudahnya. Oleh karena itu, dia selalu menganggapku sebagai duri. Kinmu berkata, guru benar-benar berengsek. Tidak, bukan itu yang saya maksud. Dia memeluk kepalanya saat dia merasakan sakit yang membakar dari Woodcutter yang memukul kepalanya. Woodcutter terus berkata, setelah itu, Yan Yun Si tidak menikahi siapapun, dia bahkan mengubah namanya dan mengenakan pakaian pria. Dia berkata, dua pria paling luar biasa yang dia temui di dunia, satu memiliki kebijaksanaan yang tak tertandingi dan hati untuk dunia, dan seseorang berani dan tak terkalahkan dengan hati Dao yang tak tergoyahkan. Setelah bertemu kedua pria itu, tidak ada pria lain yang bisa masuk ke pandangannya, oleh karena itu, dia mengubah namanya dan berpakaian sendiri sebagai seorang pria. Dia berkata dia tidak akan pernah berubah kembali ke pakaian wanita jika dia tidak bertemu dengan pria yang melampaui kita. Dia perlahan melayang menjadi linglung dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak pernah berubah kembali. Meskipun Duan Cha sering bertemu dengannya dan memiliki hubungan yang baik dengan dia, dia tidak pernah mengenalinya. Kin Mu berteriak, guru bela diri seni bela diri adalah eksistensi di tahta kaisar yang telah memasuki jalan dengan jiwa bela dirinya, bagaimana mungkin dia tidak mengenali Yan Yun Si yang berpakaian seperti laki-laki. Woodcutter berkata sambil tersenyum, Yan Yun Si memiliki kemampuan yang sangat tinggi, dan dia sangat lihai. Jika dia tidak ingin dia mengenalinya, tidak akan melakukannya. Selain itu, otak petani penuh dengan otot, jadi bagaimana dia bisa penilaian yang baik. Yan Yun Si bahkan memukulnya berkali-kali, dan dia bahkan tidak mengenalinya. Sebaliknya, dia penuh rasa hormat padanya dan hanya melemparkan saya sikap. Mengalahkan guru bela diri seni bela diri berkali-kali. Mata Kin Mu dipenuhi dengan keraguan. Kakak ini, Yan Yun Si. Woodcutter memarahinya, panggil paman seniornya. Jangan panggil kakak perempuannya. Kin Mu bergumam kesal, guru, Anda mengatakan bahwa paman senior Yan Yun Si mengubah namanya, siapa namanya sekarang. Tidak banyak orang yang bisa mengalahkan seni bela diri guru surgawi. Saya pernah mendengar seni bela diri guru surgawi menyebutkan satu orang yang bermain-main dengannya. Namun, orang itu tidak dipanggil Yun Si. Nama itu tampaknya adalah Zizi. Woodcutter tidak mengatakan sepatah kata pun dan melihat ke luar pintu. Banteng tua di luar pintu menarik telinganya dan terus mengisap pipa airnya. Namun, api sudah lama padam. Naga Kilin buru-buru berbaring di tanah dan pura-pura tertidur. Mendengkurnya sekeras petir. Woodcutter bangkit dan mengenakan pakaiannya. Aku merasakan lukaku menjadi lebih baik. Aku bisa memulihkan tubuhku secara perlahan dengan teknik kreasi dan tidak akan ada penyakit tersembunyi yang tertinggal. Kin Mu buru-buru bertanya, apakah guru surgawi Zizi dan Yan Yun Si orang yang sama? Woodcutter tidak membalasnya dan berjalan keluar. Guan Cha pasti keluar dari gunung kali ini. Begitu Guan Cha keluar, akan ada banyak ruang untuk bergerak. Apakah kamu tidak berencana untuk bertemu Su Seng Hua dengan Hubu Gui? Dalam hal ini, Guan Cha mungkin akan mengikuti kamu, orang-orang bertemu dengan Su Seng Hua. Aku masih punya banyak hal untuk dilakukan, jadi aku akan mengambil cuti dulu. Kin Mu mengikutinya dan berkata, saya masih berencana untuk bertemu dengan kakak di Yiyue dan melihat bagaimana dia dan Tian Su akan merekonstruksi Feng Du. Sein Woodcutter menggelengkan kepalanya dan berkata, merekonstruksi Feng Du bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan secara instan, apalagi, jika dia menemukan Tian Su, dia kemungkinan besar tidak akan dapat menemukannya. Orang ini pasti bersembunyi di yang terbaik kilang anggur di Eternal Peace, minum anggur. Mata Kin Mu menyala dan dia berkata sambil tersenyum, kalau begitu, dia pasti berada di toko anggur di Istana Kekaisaran. Aku akan mencoba memikirkan cara untuk memberitahu di Yiyue dan membuatnya menemukan Tian Su. Woodcutter berjalan keluar dan melirik banteng tua yang masih mengisap pipa air. Api itu padam. Banteng tua itu dengan tergesa-gesa menyalakan api dan kepulan asap tebal keluar untuk mencekik banteng tua itu menyebabkannya robek. Jangan katakan apa yang harus kamu katakan. Woodcutter berkata, meskipun aku tidak bisa melakukan apa-apa kepadamu, masih sangat sederhana bagi guru surgawi yang berada di peringkat kedua untuk membunuhmu. Banteng tua itu dengan cepat menganggupkan kepalanya dan tersenyum meminta maaf. Guru besar surgawi, jangan khawatir, aku mengerti. Shane Woodcutter berjalan mendekati Naga Kilin yang sedang berpura-pura tidur. Mudah bagimu untuk dilayani di atas piring jika kamu terlalu banyak bicara. Naga Kilin menelan ludah dan merangkak. Dia menurunkan matanya dan tersenyum meminta maaf juga. Bibirku adalah yang paling kencang. Aku tidak pernah membocorkan insiden canggung Master Chult. Kinmu ragu-ragu sejenak dan membelai beberapa helai janggut pendek di dagunya. Fatih Dragon tahu banyak tentang insiden canggung saya. N, aku tidak bisa membiarkannya hidup-hidup. Apa yang harus saya lakukan? Woodcutter menemukan petani tua itu dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Petani tua itu tidak suka menghormatinya, jadi dia hanya menutup matanya dan mendengkur. Penebang kayu hanya bisa pergi. Petani tua itu mendengus dan meludahi pandangannya. Kinmu memiliki ekspresi aneh. Kedua guru surgawi itu berusia puluhan ribu tahun, namun mereka berdua seperti anak-anak. Tidak lama kemudian, Hubugui membawa sebuah karung kecil dari Bullfitting World. Dia mengenakan pakaian sederhana dan terlihat sangat kuat dan terlatih. Penduduk desa memindahkan gunung besar itu kembali dan menggunakan beberapa metode untuk menyegel dunia adu banteng. Kinmu melihat sekeliling dan tidak bisa menemukan jejak ruang yang disegel, dan dia mengklik lidahnya dengan heran. Dari pertemuan di dunia adu banteng, dunia adu banteng dan reruntuhan besar benar-benar terpisah. Ketika malam tiba di Great Ruins, kegelapan tidak akan bisa menyerang dunia adu banteng, yang juga berarti bahwa dunia adu banteng tidak ada di dunia itu. Lebih lanjut, Hubugui juga mengatakan bahwa para praktisi seni bela diri dari dunia adu banteng bahkan akan pergi ke dunia iblis ketika mereka berusia 13 tahun untuk bertarung dengan para praktisi kuat dunia iblis sebagai pelatihan. Itu berarti bahwa dunia adu banteng mungkin sangat jauh dari Great Ruins dan bahkan mungkin lebih jauh dari yang dia bayangkan. Praktisi yang kuat di Kaisar Tahta benar-benar memiliki kemampuan luar biasa. Kinmu melirik petani tua, dan petani tua itu memimpin lembu jantan tua itu. Dia berkata kepada penduduk desa, saya akan pergi berjalan-jalan dan mengikuti mereka untuk bertemu dengan orang bernama Su Seng Hua, saya ingin melihat apakah dia benar-benar mampu. Jika dia benar-benar mampu, saya akan melihat perdamaian abadi. Jika tidak, bantu aku menangkap Woodcutter jika kalian melihatnya lagi. Aku akan memukulnya sampai mati dan kembali untuk mengasingkan diri. Semua orang mengakui dan berkata, Guru Surgawi, jangan khawatir. Kami akan tinggal di sini dan menjaga Istana Adu Banteng, dan jika kita bertemu dengan Guru Langit Besar, kita akan menangkapnya. Petani tua itu naik di punggung Banteng, dan Kinmu duduk di punggung Naga Kilin sementara Hubu Gui berjalan. Kinmu mengundangnya, tapi Hubu Gui menggelengkan kepalanya. Aku berlari cepat. Kinmu melihat Naga Kilin, dan Naga Kilin merasakan rambutnya berdiri. Dia buru-buru berlari dengan semua kekuatannya dan merasa dia pasti bisa menyingkirkan Hubu Gui dengan kecepatan kilatnya. Dia tidak pernah berharap Banteng tua akan terus mengikuti di belakangnya dengan petani tua di atasnya sementara Hubu Gui melompat dari gunung ke gunung, berlari dengan kecepatan yang sangat cepat. Tubuh jasmani orang ini bahkan lebih kuat dari milikku. Naga Kilin melompat kaget dan merasa kedinginan datang dari punggungnya. Dia berpikir dalam hati, mereka tidak tahu di mana Suseng Hua dengan demikian mereka mengikuti saya. Kalau tidak, mereka akan berlari maju. Karena mereka mengikuti saya, mereka tidak akan melebihi saya, dan Guru Kultus tidak akan menumpangkan tangannya pada saya saat itu. Kin Mu memproyeksikan roh primordialnya dan menghubungi Suseng Hua. Dia berkata kepada Hubu Gui, Suseng Hua sekarang berada di bumi barat, dia saat ini sedang membangun Akademi Surga Tinggi, sehingga kita dapat bertemu dengannya di bumi barat. Roh Hubu Gui bergerak. Petani tua itu duduk di punggung banteng dan berkata dengan tenang, jika Suseng Hua tidak berguna, aku akan memukuli Woodcutter sampai mati. Kin Mu berkata sambil tersenyum, Brotersu dipenuhi dengan bakat. Jika tidak ada saya, dia akan menjadi bakat yang tak tertandingi di dunia ini. Setelah Martial Arts, Heavenly Teacher bertemu dengannya, Anda pasti akan bahagia. Petani tua itu mendengus. Setelah 6 hingga 7 hari, mereka tiba di sekitar True Heaven Palace di bumi barat. Para wanita dari True Heaven Palace saat ini sedang melaksanakan pembangunan skala besar dan membangun istana, dan ada cukup banyak istana yang sudah dibangun. Suseng Hua dan Jing Yan sudah menerima berita dari Kin Mu, jadi mereka datang untuk menyambut. Kin Mu melompat turun dari punggung naga kilin dan melihat sekeliling. Dia hanya bisa melihat Akademi Surga Tinggi dipenuhi dengan kondisi dan kebiasaan setempat dari bumi barat. Konstruksinya indah dan dihiasi dengan bunga-bunga segar dan daun hijau, tidak ada kekurangan dari empat musim. Suami dan istri yang berbudiluhur, ini adalah seni beladiri surgawi guru pendiri Kaisar Dewa Dinasti, ini adalah senior brother New Sanduo. Kin Mu memperkenalkan mereka, dan ini adalah Hubu Gui, orang yang aku sebutkan kepadamu. Dia memasuki jalan dengan jiwa beladirinya dan tidak memiliki rilem jembatan surgawi. Suseng Hua memeriksa Hubu Gui, dan matanya bersinar. Bisakah saudarahu membuka harta surgawimu? Beberapa ledakan keras datang dari tubuh Hubu Gui saat embryo rohnya, lima elemen, enam arah, tujuh bintang, makhluk surgawi, dan kehidupan dan kematian harta karun surgawi terbuka. Ketika dia mencapai Divine Bridge Divine Tracer, seluruh Divine Bridge Divine Tracer telah sepenuhnya menghilang. Dia tidak memiliki jembatan surgawi harta karun surgawi sama sekali. Krune yang tak terhitung jumlahnya terbang di sekitar Suseng Hua, dan dia menghitung lokasi Divine Bridge Divine Tracer milik Hubu Gui. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya. Kamu benar-benar tidak memiliki jembatan surgawi harta karun surgawi. Bagus, bagus. Aku akan memukuli gurumu sampai mati, kata petani tua itu kepada kinmu. Suseng Hua berjalan di sekitar Hubu Gui, dan matanya bersinar karena kegembiraan. Dia buru-buru berkata, Saudara Kuhu, yayasanmu terlalu bagus, aku benar-benar dapat menguji metode menggabungkan harta surgawi yang telah aku buat. Aku tidak bisa melakukannya, aku adalah tubuh penguasa, tapi aku menyadarinya terlambat. Hasilnya, fondasi saya tidak stabil. Meskipun saya ingin menggabungkan harta surgawi saya, kultivasi saya kurang. Saya berencana untuk menggunakan broter kin untuk eksperimen saya, tetapi tubuh jasmani Anda kokoh, dan fondasi Anda baik. Anda adalah hanya subjek ujian yang tepat untukku. Itu benar, apakah kau juga badan penguasa? Petani tua itu berhenti dan berkata kepada kinmu, jika dia membunuh Hubu Gui, aku akan membunuhnya sebelum membunuhmu. Itu juga pertama kalinya kinmu melihat sisi gila seperti Su Seng Hua, dan dia sedikit gelisah. Bab 728 Saya awalnya menciptakan teknik untuk menggabungkan Realm Seven Stars dan Six Direction Realm, itu disebut Seven Stars Six Direction Primordial Spirit Technique. Saya memberikannya kepada broter kin, yang mewariskannya kepada orang-orang. Namun, tidak banyak orang yang menguasainya. Su Seng Hua tidak menghentikan langkahnya dan tiba-tiba muncul di spirit embryo Divine Tracer dari tubuh Hubu Gui, cabang willow di tangannya. Cabang willow itu adalah kayu surgawi yang dapat mengubah panjangnya sesuka hati dan memiliki semua jenis sisik bertanda di atasnya. Dia mengangkat cabang willow dan mulai mengukur harta karun dewa spiritual Hubu Gui sementara Jing Yan membantu di samping, merekam semua jenis data. Koordinasi antara suami dan istri sangat ketat. Karena tidak banyak orang yang berhasil dan hanya orang-orang luar biasa seperti Zankong, Wang Muran, Lin Xuan, dan Hulinger yang berhasil, saya merasa teknik ini belum matang. Maka dengan teknik ini sebagai dasar, saya menciptakan metode baru untuk menggabungkan harta surgawi. Itu disebut Builder Tri Inate Divine Bridge. Su Seng Hua selesai mengukur spirit embryo Divine Tracer dan kemudian melanjutkan ke Five Elements Divine Tracer dengan Jing Yan dan mulai mengukur ketinggian langit dan bumi di Five Elements Divine Tracer. Dia terus berkata, namun, teknik ini adalah teknik yang sangat merepotkan. Harta karun setiap orang berbeda, sehingga data yang diperlukan untuk teknik ini akan berbeda. Inilah sebabnya mengapa setiap orang yang mengolah teknik ini harus mengukur model surgawi mereka harta secara detail dan sesuaikan teknik sesuai dengan data yang berbeda. Hanya dengan begitu jembatan pembangun pohon surgawi yang dimulai dari roh embryo harta karun surgawi dapat ditentukan. Pikiran Kin muter guncang dan dia berteriak, Saudara Su, jika Anda menyelesaikan jembatan pohon bangunan surgawi bawaan ini, itu akan menjadi reformasi besar dalam teknik. Harta karun surgawi yang mencapai langsung ke istana celestial, perubahannya ke jalan setapak, keterampilan, dan seni surgawi tidak bisa diperkirakan. Builder Tri Inate Divine Bridge lebih penting daripada panduan roh primordial yang saya dan Yuksiu ciptakan. Su Seng Hua mengungkapkan senyum. Jika saya ingin melampaui Anda dan membuat Anda mengakui bahwa Anda adalah pseudo-overload body, bagaimana mungkin saya tidak memiliki ide sendiri. Namun, saya masih tidak dapat melakukannya sendiri. Aljabar yang dibutuhkan oleh Builder Tri Inate Divine Teknik jembatan terlalu mendalam. Jumlah perhitungan telah melampaui cakrawala dan pengetahuan saya, oleh karena itu, saya membutuhkan orang untuk membantu saya. Kamu pergi untuk mengundang Dao Master Lin Suan untuk membantu. Kin Mu penasaran. Su Seng Hua saat ini sedang mengukur Pegunungan Lima Elemen dan tidak punya waktu untuk menjawab. Jing Yan berkata sambil tersenyum, bukan hanya Dao Master Lin Suan. Suamiku bahkan telah menemukan Putri Siu, Saintes Siang, Wang Muran, dan juga orang-orang lain dari aliansi surga. Selain mereka, ada juga pakar aljabar seperti Imperial Preceptor dan The Dewa Harimau Hitam. Hubungan suamiku dengan Grand Master juga tidak buruk, jadi dia mengundangnya untuk menghitung Builder Tree Inate di Fine Bridge juga. Kin Mu menatap dengan mata terbuka lebar. Beberapa dari orang-orang ini adalah musuh, dan mereka bahkan diundang oleh Su Seng Hua. Apakah jaringan manusia Su Seng Hua sangat luas? Jing Yan berkata sambil tersenyum, Wang Muran memiliki dendam dengan Imperial Preceptor, Grand Master memiliki dendam dengan semua orang. Tetapi ketika mereka mendengar suami saya berencana untuk membangun jembatan pembangun pohon surgawi bawaan-bawaan yang dapat menekan pusat perhatian Chult Master Kin, mereka semua sangat senang. Mereka ingin Chult Master Kin mengakui kekalahan, jadi mereka semua datang dengan senang hati. Datang dengan senang hati, Kin Mu mendengus. Jing Yan terus berkata, Kaisar juga sangat bahagia. Meskipun dia tidak bisa bergegas, dia mengirim perintah ke semua akademi besar dan memanggil para ulama dengan pencapaian aljabar tertinggi untuk datang dan membantu. Kaisar kemudian menceritakan hal ini kepada Saint Woodcutter, dan Saint juga datang untuk membantu. Kaisar juga sangat senang. Guruku juga pergi. Kin Mu mendengus dan merasa kesal di dalam hatinya. Guru Woodcutter juga pergi untuk menekan sorotan saya. Seharusnya saya membiarkannya membusuk di parit. Itu tidak benar. Alasan mengapa Guru Woodcutter berani menemukan seni bela diri Guru Surgawi mungkin karena ia menyelesaikan builder Tri Inate di Fine Bridge dengan Su Seng Hua dan yang lainnya. Dia tidak pernah mengharapkan seni bela diri Guru Surgawi untuk tidak mendengarkannya dan hanya melumpuhkannya sebelum melemparkannya ke dalam parit. Dia layak mendapatkannya. Dia melirik Naga Kilin dan bertanya dengan ramah Fatih Dragon kau juga tidak pergi kan? Naga Kilin buru-buru menggelengkan kepalanya. Saudara Tiger mengundang saya tetapi saya tidak pergi. Tapi kamu tidak memberitahuku tentang ini. Kin Mu tidak memiliki ekspresi yang menyenangkan. Naga Kilin berkata dengan takut-takut saat itu Jules Master sedang memperbaiki pelet pedangmu dan setelah kamu memperhalus pelet pedangmu kamu menggali ke dalam pemurnian harta dengan ledakan. Jing Yan berkata setelah itu leluhur pertama bertemu Sing An dan memberitahunya tentang hal ini. Sing An sangat dihormati leluhur pertama dan ketika dia mendengar itu bisa membuat Jules Master Kin mengakui kekalahan dia berlari mendekat dan sangat membantu. Kami berhasil-berhasil dalam perhitungan kami dan suamiku menyimpulkan builder Tri Inate Divine Bridge sesuai dengan data. Namun tidak ada yang bisa mengolahnya. Dia menghela nafas dan berkata akhirnya suamiku menyimpulkan bahwa persyaratan yang diperlukan untuk tubuh jasmani terlalu tinggi. Jika tubuh jasmani tidak cukup kuat akan terlalu sulit untuk menahan tekanan mengerikan yang datang dari memadukan harta surgawi. Tidak ada yang memiliki tubuh jasmani yang kuat jadi kita hanya bisa membiarkannya begitu saja. Ada juga Sing An Fena muncul di dahi Kin Mu Mungkinkah karakterku lebih rendah dari Sing An dan Grand Master? Tapi tubuh jasmani saudara hubugui kuat sampai sejauh itu. Su Seng Hua selesai mengukur lima elemen harta karun surgawi dan melanjutkan ke enam arah harta surgawi hubugui. Broter hubugui memiliki tubuh jasmani terkuat di antara semua orang yang pernah saya temui. Siapapun yang mengolah jembatan builder teribawaan divine akan mati tapi Broter Hu tidak akan mati. Dia penuh percaya diri. Suami dan istri selesai mengukur enam arah harta karun surgawi dan melanjutkan ke tujuh bintang harta karun surgawi sebelum mengukur makhluk surgawi dan kehidupan dan kematian. Akhirnya, mereka menyelesaikan pengukuran harta surgawi hubugui dengan sempurna. Suami dan istri terbang keluar dari harta surgawi hubugui dan Su Seng Hua segera mulai membuat penyesuaian ke Builder Tree Inate Divine Bridge sesuai dengan data yang telah diukur. Dia sudah membangun model aljabar Builder Tree Inate Divine Bridge jadi dia hanya perlu membuat beberapa perubahan dengan menggunakan data hubugui dan dia akan dapat menyesuaikan teknik yang sesuai dengan tubuh jasmani hubugui. Kinmu berseru kepada dirinya sendiri dalam kekaguman untuk mengalahkanku Su Seng Hua dan sekelompok ahli benar-benar mengerahkan upaya. Namun, Builder Tree Inate Divine Bridge ini benar-benar rumit. Itu hampir bisa disebut keindahan alami aljabar. Dia juga ahli aljabar. Petani tua, lembu jantan tua, dan hubugui bingung melihat apa yang mereka lihat. Tapi Kinmu dapat mengagumi keindahan dari Builder Tree bawaan Divine Bridge. Jembatan surgawi pembangun pohon menggunakan aljabar untuk membangun harta surgawi yang akan berakar di platform roh dan enam arah tanah. Akar jembatan surgawi akan menggali jauh ke dalam yudu sedangkan akar besar akan saling terkait dengan lima elemen gunung. Di luar mahkota pohon adalah matahari dan bulan yang beredar dan lima elemen bintang berada di antara cabang-cabang. Sisa bintang akan disembunyikan di dedaunan. Dan di puncak mahkota pohon surgawi, itu akan berada pada ketinggian yang sama dengan jembatan surgawi. Menurut jembatan yang rusak dari orang-orang di perdamaian abadi, mahkota pohon bisa mengisi ruang antara istana celestial dan jembatan surgawi yang rusak, menghubungkan jembatan surgawi dengan cara lain. Yang menyelamatkan orang kesulitan karena harus mengolah rahasia jembatan murai, rahasia panduan misterius, dan rahasia penyeberangan surgawi. Ketika Suseng Hua, Woodcutter, Imperial Preceptor, Sing An, dan yang lainnya menghitung, mereka pasti telah menambahkan tiga rahasia jembatan surgawi ini ke dalam builder teribawaan Divine Bridge. Namun, bagi para praktisi seni bela diri dari dunia adu banteng, builder 3 Divine Bridge hanya memiliki bagian tengah. Tidak ada bagian depan dan belakang pohon. Jika kultivasi seseorang masih tidak cukup, mereka masih tidak akan bisa terbang ke istana celestial. Dia adalah seorang ahli aljabar, pendiri canon computation dari Supreme Molechule, sehingga pencapaiannya sangat tinggi, dan dia bisa langsung berpikir untuk memperluas mahkota pohon builder untuk menciptakan Divine Bridge Divine Tracer terbuatan manusia. Namun, ini akan membutuhkan perhitungan aljabar jauh lebih banyak di atas fondasi builder 3 Inate Divine Bridge. Ketika Suseng Hua menyelesaikan perhitungan, Kivitalnya membangun pohon kecil, dan dia menjentikkannya untuk mengirimkannya ke harta surgawi Hubugui. Pohon kecil ini berakar di tanah platform roh Hubugui dan mulai tumbuh. Kinmu segera melihat bahwa Suseng Hua telah menggunakan seni surgawi tanaman setan di hati dao dari kitab suci iblis surgawi pendidikan surgawi St. Chult. Woodcutter pasti sudah mengajarkannya padanya. Dia hanya perlu menggunakan pohon muda sebagai benih untuk menanam teknik ini dalam teknik Hubugui. Dengan menyerapki vital Hubugui, pohon muda akan tumbuh dengan marah dan menjadi pohon builder yang mengjulang. Suseng Hua ragu-ragu sejenak dan tidak mengaktifkan pohon muda segera. Dia memeriksa dulu. Kakak Hu, apakah kamu takut mati? Hubugui menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak. Suseng Hua menghela nafas lega. Petani tua itu berkata dengan tenang, Suseng Hua, apakah kamu takut mati? Suseng Hua sedikit terpana dan tidak tahu apa maksudnya. Keringat dingin menggulung dahi Kinmu, dan dia bertanya dengan lembut, Kakak Su, seberapa yakin dirimu kali ini? Suseng Hua penuh percaya diri saat dia mengangkat tiga jari. 30 persen. Kinmu tersenyum karena marah. Saudara Su, kamu tidak seperti ini di masa lalu. Kamu tidak akan pernah bergerak ketika kamu tidak yakin 80 hingga 90 persen. 30 persen, dari siapa kamu belajar. Kamu telah jatuh. Aku belajar darimu. Suseng Hua mengeksekusi kivitalnya, dan pohon muda di dalam tubuh Hubugui mulai tumbuh dengan marah. Ini menyerap kivital Hubugui dengan kecepatan gila. Pohon muda kecil dengan cepat tumbuh menjadi 300 yard, 3000 yard, dan segera melampaui berbagai gunung di tanah platform roh. Itu membentang ke awan dan masih terus tumbuh. Pohon besar yang mengjulang tinggi ini telah tumbuh sejauh ia hampir menyentuh langit. Tiba-tiba, gemuruk ras terdengar saat pohon menerobos bagian atas penghalang yang berisi harta karun Dewa Embryo Roh, harta karun surgawi 5 elemen, dan harta karun surgawi 6 arah. Hubugui mendengus, dan tulang-tulangnya mulai menyembul. Tubuh jasmaninya mengalami tekanan yang tak tertandingi, dan meskipun keuletan otot-ototnya mencengangkan, dia masih menjadi sekumpulan tulang saat itu. Itulah otot-ototnya yang ditekan menjadi lapisan tipis membran untuk menempel di tulangnya. Tekanan semacam ini tidak dari atas ke bawah, juga dari luar ke dalam. Sebaliknya, tekanan datang dari semua aspek tubuh jasmani, dan itu yang paling menakutkan. Tulang hubugui muncul dari tekanan, dan mereka tampaknya siap meledak kapan saja. Semua orang gugup, dan Su Seng Hua memberitahu Jing Yan setelah berpikir sejenak, sayang, pertumbuhan pohon builder terlalu cepat. Pasti karena kekuatan sihir dan kultifasi broterhu sedikit melebihi harapan saya. Kultifasinya benar-benar murni dan padat, dan itu tidak kalah dengan milikku. Mengapa kalimat ini terdengar sangat akrab? Kin Mu berpikir untuk dirinya sendiri. Pohon builder menyerap penanaman kivitalnya, dan pertumbuhannya hanya akan lebih cepat dan lebih cepat. Ini akan menembus tujuh bintang penghalang berikutnya, dan tekanan hanya akan meningkat. Su Seng Hua benar-benar tenang, tidak seperti yang lain, dan hanya terus berkata dengan tenang, Seven Stars Divine Tracer hanya akan membiarkan pohon builder tumbuh lebih cepat. Ketika pohon mencapai alam surgawi, tekanan akan berlipat ganda sekali lagi. Akar dari pohon pembangun kemudian akan menembus tanahnya dan mengunci diri mereka ke yudhu dalam harta surgawi kehidupan dan kematian. Pada saat itu, saat itulah tekanan berada pada yang terkuat. Saudara Kin, saya mungkin telah melebih-lebihkan sebelumnya, saya merasa hanya ada peluang 20% untuk berhasil. Chult-chult, apakah kita akan lari? Bisik Naga Kilin. Kinmu diam-diam menggelengkan kepalanya, dan gerbang pengaruh surga tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia siap menyelamatkannya jika hubugui dihancurkan oleh tekanan. Su Seng Hua melihat situasi dan menggelengkan kepalanya. Chult-chult, kamu tidak akan bisa menyelamatkannya jika kita gagal. Roh primordialnya juga akan hancur, dan jiwanya akan tersebar. Tidak akan jatuh ke yudhu. Dia masih sangat tenang. Sudut-sudut mata Kinmu berkedut, dan dia berkata dengan sopan kepada petani tua itu, Paman Senior, Junior pernah mengumpulkan Dewi Heavenly Yin kembali. Bahkan ketika jiwanya tersebar, Junior masih berhasil menyelamatkannya. Paman Senior, jangan-jangan khawatir, tidak perlu khawatir, kembalikan kepalan tangan Anda. Bab 729 banding 729 Seperti yang dia katakan, pohon pembangun di harta surgawi hubugui telah menembus tujuh bintang Divine Treasure dan Celestial Being Divine Treasure. Kulit hubugui mulai menunjukkan tanda-tanda retak karena tekanan yang sangat kuat. Dia seperti porselen yang penuh dengan retakan. Darahnya juga dikompres menjadi kabut darah yang tak tertandingi, yang menutupi seluruh tubuhnya. Sementara itu, tubuh jasmaninya juga menjadi sangat kurus. Tidak ada perbedaan dengan tinggi badannya, tetapi dia hanya sekantong tulang. Suara gertakan datang dari tubuhnya, dan itu terdengar seperti panah tajam yang dilepaskan dari busur yang kencang. Sepertinya nadinya sudah hancur. Hati Jing Yan melompat. Dia memandang Su Seng Hua dan bertanya dengan suara rendah, pembulu darahnya hancur, yang berarti tulangnya sudah mencapai batasnya. Dia tidak akan mampu menahan tekanan begitu pohon pembangun menerobos ke dalam harta karun kehidupan dan kematian surgawi. Su Seng Hua mengerutkan kening dan berkata sambil mendesah, eksperimen telah gagal. Bahkan dengan tubuh jasmani yang kuat, saudarahu juga tidak dapat menahan tekanan. Mungkin Chult Master Kin, tubuh penguasa, dapat melakukannya. Saya melihat Chult Master tubuh jasmani Kin menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak lebih lemah dari Broter Hu, dan dengan kemahiran Master Chult dalam seni penciptaan, dia mungkin bisa menahan tekanan kuat seperti itu. Jing Yan berbisik, Sayang, Broter Hu sedang sekarat. Anda masih punya waktu untuk memikirkan hal ini. Guru bela diri surgawi sedang menatap Anda dari sana, dan lembu jantan tua itu juga memiliki pandangan yang tidak menyenangkan. Su Seng Hua masih penuh percaya diri, tapi itu kepercayaan pada Kin Mu. Kultus Master Kin terampil dalam seni penciptaan, dia tidak akan membiarkan Broter Hu mati. Satu-satunya di dunia ini yang dapat mengikuti jalan pikiran saya adalah dia. Tepat pada saat itu, akar pohon builder akhirnya membuat jalan mereka ke dunia kehidupan dan kematian. Pada saat yang sama, Kin Mu juga akhirnya bergerak. Langkah kakinya bergerak, dan dia meninggalkan jejak bayangan. Dia mengitari Hu Bu Gui, dan jari-jarinya bergerak naik dan turun. Serangkaian tanda penciptaan tercurah dari ujung jari seperti not musik melompat-lompat. Rune memasuki tubuh Hu Bu Gui. Tanda-tanda penciptaan itu tidak hanya memasuki tubuh Hu Bu Gui untuk memperbaiki luka-luka di tubuh jasmani, tetapi mereka juga memasuki harta surgawi dan roh primordialnya. Rune penciptaan memperbaiki retakan dalam harta surgawi Hu Bu Gui dan memperbaiki semangat primordialnya. Itu memelihara embryo roh dan jiwanya. Jing Yan melihat pemandangan ini dengan ekspresi tercengang. Su Seng Hua tersenyum padanya dan berkata, Kultus Master dan aku tidak akan saling kenal jika kita tidak bertarung. Aku memahaminya dari dalam, dan ketika kita berdua bekerja bersama, kita bahkan bisa melawan dewa. Sedikit rasa asam dan kecemburuan muncul di hati Jing Yan, tapi tiba-tiba dia sadar kembali. Suami dan Kultus Kin sama-sama laki-laki, mengapa saya cemburu padanya? Tekanan pada tubuh jasmani Hu Bu Gui menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Di bawah perlindungan seni penciptaan Kin Mu, ia berhasil menahan tekanan. Setelah Builder Tree Divine Bridge menerobos semua jenis harta surgawi, harta surgawi bisa menjadi satu. Tatapan Su Seng Hua berkedip, dan matanya memberikan ekspresi kegembiraan. Setelah bergabung menjadi satu, kultivasi dan kekuatan sihir Broter Hu akan naik dalam garis lurus. Tidak peduli roh primordialnya atau tubuh jasmaninya atau harta surgawinya, semuanya akan meningkat secara tidak normal dengan cepat. Builder Tree Inate Divine Bridge dapat dianggap telah berhasil. Kin Mu berhenti, dan semua bayangan menuangkan kembali ke tubuhnya. Dia menatap Hu Bu Gui dengan gugup. Petani tua dan banteng tua itu menatap Hu Bu Gui dengan gugup, yang berdiri di sana tanpa bergerak. Petani tua itu mencengkeram tinjunya dengan erat sementara banteng tua itu berdiri seperti manusia. Dia meletakkan kuku di mulutnya dan mengunyah kuku itu. Naga Kilin menggores tanah dengan gelisah dan segera menggali lubang besar. Hu Bu Gui berdiri di sana, tidak bergerak untuk waktu yang lama, dan kemudian kabut darah tiba-tiba kembali ke tubuhnya. Lingkungannya tenang. Auranya tiba-tiba naik drastis. Kivitalnya menjadi lebih dan lebih keras, dan roh primordialnya menjadi lebih dan lebih stabil. Auranya berubah menjadi aliran udara yang berputar-putar di sekelilingnya. Aliran udara berputar lebih cepat dan lebih cepat, dan area yang dicakupnya lebih luas dan lebih luas. Jingyan tidak bisa memegang pijakannya, dan gaunnya berkibar saat dia ditarik ke arah Hu Bu Gui. Kultifasinya sedikit lebih lemah, dan ia lebih rendah dari yang lain di sana. Su Seng Hua buru-buru meraih tangannya, dan mereka pindah kembali. Aura Hu Bu Gui tumbuh semakin kuat. Jembatan surgawi pembangun pohon telah menyatukan semua harta surgawi menjadi satu. Dengan harta surgawinya menyatu menjadi satu, enam harta surgawi besarnya berubah menjadi satu, dan ketika Builder Tree Divine Bridge tumbuh maksimal, harta surgawi baru dipaksa keluar dengan kekuatan brutal, Divine 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 Treasure. Hu Bu Gui dan praktisi seni bela diri lainnya dari dunia adu banteng adalah sama, mereka tidak memiliki Divine Bridge Divine Treasures, tetapi sekarang mahkota pohon Builder telah menjadi harta surgawi ini. Ini adalah alasan utama mengapa kultifasinya meningkat dalam garis lurus. Petani tua itu akhirnya dipindahkan. Dia terperangkap di dunia adu banteng selama 20 ribu tahun, dan itu semua untuk menyelesaikan masalah orang-orang di dunia adu banteng yang tidak memiliki Divine Bridge harta karun surgawi untuk melayang ke istana selestial. Metode yang dia gunakan untuk memecahkan masalah ini adalah membuat orang-orang dunia adu banteng berkultifasi dengan rajin, bagi mereka untuk memasuki jalan dengan jiwa bela diri mereka sehingga roh primordial mereka dapat melayang ke istana selestial. Namun, dalam periode 20 ribu tahun, tidak ada yang mencapai langkah ini, dan bahkan jika ada orang yang bisa memasuki jalan tanpa jiwa bela diri mereka, mereka tidak akan bisa melambung seperti roh primordial petani tua itu. Praktisi seni surgawi yang telah memasuki jalan dengan jiwa bela diri mereka biasanya akan kehilangan kekuatan mereka di tengah saat melonjak menuju istana selestial. Semangat primordial mereka akan jatuh ke Yudhu, dan mereka akan mati. Hubugui adalah satu-satunya pemuda dalam beberapa tahun terakhir yang bisa memasuki jalan dengan jiwa bela dirinya. Kemunculan tiba-tiba Kinmu telah membantu Hubugui mencapai memasuki jalur perang, menjadi orang yang paling berharap untuk mengikuti jejak petani tua itu. Namun, meski begitu, kemungkinan Hubugui bisa memasuki istana selestial sangat tipis. Shane Woodcutter tidak salah, seni bela diri guru surgawi adalah orang pertama dari jalur bela diri, dan tidak ada yang akan setara dengannya. Meskipun Hubugui memiliki harapan ini, perbedaan mereka masih sangat besar. Petani tua itu tidak memiliki pendapat yang baik tentang Suseng Hua yang memuji Kinmu pada awalnya. Dia bahkan ingin meninju Suseng Hua sampai mati sebelum meninju Kinmu sampai mati. Tapi sekarang, dengan Suseng Hua dan Kinmu bekerja bersama-sama, mereka berhasil membuat jembatan surgawi harta karun surgawi untuk Hubugui dari ketiadaan dengan banyak metode rumit. Hubugui akhirnya memiliki harta ketujuh yang surgawi. Tidak hanya itu, tujuh harta surgawi besar Hubugui bergabung menjadi satu, membentuk satu harta surgawi, sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Prestasi semacam ini bahkan melampaui petani tua. Rongga matanya tiba-tiba menjadi lembab, dan air matanya mengaburkan pandangannya. Selama era pendiri kaisar, ada banyak pemuda seperti itu, dan mereka seaktif Kinmu dan Suseng Hua saat ini. Mereka dipenuhi dengan segala macam ide aneh, dan yang mereka pikirkan hanyalah mengubah era, memberi orang kehidupan yang lebih baik dan meningkatkan jalur, keterampilan, dan seni surgawi. Saat itu, orang-orang yang meninggal telah meninggal, orang-orang yang melarikan diri telah melarikan diri, dan orang-orang yang telah bersembunyi telah bersembunyi. Beberapa orang dalam keadaan mabuk, dan yang lain berubah menjadi patung-patung batu untuk disapu angin dan dihantam hujan. Mengingat masa-masa itu, darah di hati petani tua itu mulai mendidih. Saudarahu, Anda baru saja menerobos ke alam jembatan surgawi, yang terbaik bagi Anda untuk menstabilkan dunia ini. Kinmu melihat roh primordial Hubugui naik ke Builder Tree Divine Bridge dan berencana untuk menyeberang ke Istana Celestial, jadi dia segera berkata, wilayah Anda masih belum stabil, jika Anda langsung melayang ke Istana Celestial, pemahaman Anda tentang jembatan surgawi rana akan kurang. Bahkan jika Anda berhasil memasuki Istana Celestial, akan ada beberapa kekurangan. Aura Hubugui masih meningkat, dan budidayanya menjadi semakin padat. Dia menjadi semakin menakutkan. Dan sekarang, kultivasinya telah melampaui sebagian besar praktisi kuat di alam jembatan surgawi. Namun, di mata Kinmu, dia bisa lebih kuat. Petani tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, Kinmu benar, Bugui, kamu tidak perlu bersemangat. Kamu harus memahami Divine Bridge Divine Tracer selama beberapa tahun sebelum melayang ke surga, akan ada banyak manfaat lebih untuk melakukannya. Memaksa diri Anda untuk melayang ke Istana Celestial hanya akan menyebabkan Anda dihentikan di Numinous Sky Realm di masa depan, Anda tidak akan memiliki nasib dengan Kaisar Tahta. Langkah kaki roh primordial Hubugui berhenti, dan dia melihat gerbang surgawi selatan. Hatinya naik turun. Akhirnya, roh primordial jalur bela dirinya berjalan turun dari pohon builder dan berdiri di bawahnya. Terima kasih banyak kepada kakak senior Su dan kakak senior Kin atas sewa kehidupan baru. Dia berterima kasih pada mereka berdua. Kinmu dan Su Senghua buru-buru mengembalikan salam, dan Jing Yan tersenyum. Kakak senior Hu, Akademi Surga Tinggi baru saja didirikan dan kita kekurangan tenaga kerja. Apakah kakak senior Hu berminat menjadikan selir dan mengajar para cendikiawan? Hubugui menjawab tanpa ragu, aku bisa melakukannya. Kinmu berkata dengan lembut, dao besar surga dan bumi sedang berubah. Semua orang berdiri diam dan merasakan perubahan kecil di dao besar surga dan bumi. Harta surgawi yang mencapai langsung ke istana selestial, yang merupakan prestasi yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Itu adalah reformasi besar yang jauh lebih penting daripada panduan roh primordial dan bentuk pedang ke-18. Hanya perubahan yang diminta oleh Kinmu ketika dia menghidupkan kembali dewi surgawi Yin yang bisa membandingkan. Perubahan dalam dao besar surga dan bumi sunyi, dan itu tidak menyebabkan penampakan apapun. Itu tidak akan mengkhawatirkan dunia, tetapi setiap makhluk di dunia yang telah memasuki dao akan dapat merasakan perubahan. Petani tua itu sedikit terkejut. Dia tiba-tiba mendengus dan berkata, Builder Tree Anda, Divine Bridge Bawaan hanya dapat mengubah orang dengan kultivasi seperti Hubugui. Tidak ada manfaat yang baik untuk orang lain. Selain Hubugui, tidak ada yang bisa membangun Bridge Builder Tree Bawaan Divine. Selain itu, itu sangat merepotkan dan membutuhkan pencapaian tinggi dalam aljabar dan bahkan ahli penciptaan seperti Kinmu untuk membantu. Itu tidak bisa diberikan sama sekali. Su Seng Hua mengerutkan kening, itu adalah kekurangan dari Builder Tree Inate Divine Bridge. Meskipun Hubugui telah mengolah teknik ini, itu masih sebagian besar karya Su Seng Hua dan Kinmu. Tanpa kedua bantuan mereka, dia tidak akan bisa mengolahnya. Dan Su Seng Hua dan Kinmu memiliki tipe kepribadian yang sama. Mereka tidak bisa membantu orang lain membangun jembatan surgawi pembangun pohon mereka. Mereka lebih senang menciptakan teknik dan melemparkannya ke orang lain. Karena itu, perlu ada beberapa perubahan. Tatapan Kinmu melintas dengan cahaya kebijaksanaan, dan dia dengan cepat berkata, The Builder Tree Inate Divine Bridge, apa yang digunakan adalah menanam iblis di hati Dao, saya merasa kita dapat melakukan beberapa perubahan kecil. Kita dapat membiarkan para praktisi seni surgawi atau praktisi seni bela diri menanam Builder Tree Inate Divine Bridge mereka ketika mereka berada di Spirit Embryorilm. Builder Tree Inate Divine Bridge akan tumbuh bersama dengan para praktisi seni surgawi dan praktisi seni bela diri menerobos setiap harta karun surgawi lapis demi lapis. Masalahnya, bahayanya tidak akan sebesar ini. Mata Suseng Hua menyala, dan dia bertepuk tangan. Karena itu, kita hanya perlu mengubah teknik ini sedikit. Namun, aku tidak terlalu bagus dalam mengubah teknik, jadi aku akan meminta Chult Master untuk membantuku. Aku memang nomor satu di dunia dalam teknik perubahan. Kinmu tidak rendah hati sama sekali. Baru saja, kamu membantu Broter Hu menanam pohon muda dari Builder Tree. Aku sudah memahami sebagian besar dari Builder Tree ini bawaan Divine Bridge, dan masih ada beberapa detail yang tidak jelas. Broter Su dapat menjelaskan kepadaku secara rincin, dan saya akan melihat bagaimana saya bisa mengubahnya. Suseng Hua menjelaskan Builder Tree Inate Divine Bridge kepadanya, dan dia membaca sketsa model aljabar. Dia tidak perlu berbicara tentang struktur karena Kinmu adalah seorang ahli aljabar sendiri. Keduanya berkumpul bersama dan berjalan ke sana kemari. Mereka bercakap-cakap dan berdiskusi dengan sungguh-sungguh, menyingkirkan orang lain. Petani tua itu tidak bisa memahaminya sama sekali. Hubugui dan banteng tua itu juga tidak tahu apa yang mereka katakan sehingga mereka hanya bisa menatap mereka. Jingyan tidak berdaya ketika dia berpikir, selama mereka berdua mulai meneliti, tidak akan ada orang lain di pikiran mereka. Kali ini, Kinmu adalah pemimpin dalam diskusi. Pikiran Kinmu ada di semua tempat, dan hanya Suseng Hua yang bisa mengikuti mereka. Selanjutnya, pikiran Suseng Hua jauh lebih rumit dari itu Kinmu, sehingga dia bisa menebus kekurangan Kinmu. Keduanya dengan cepat berubah dan menyelesaikan jembatan Builder Tree Inate Divine. Mereka menghitung beberapa kali dan memperbaiki kekurangannya. Suseng Hua melirik Hubugui, yang bingung. Hatinya sedikit bergerak, dan dia berkata dengan suara rendah, Kultus Guru, ketika saya awalnya melihat kakak senior Hu memiliki kemampuan yang begitu kuat, saya pikir dia juga adalah seorang penguasa. Tidak pernah saya pikir dia tidak. Kinmu mengungkapkan senyum. Aku sudah lama melihat bahwa dia bukan tubuh penguasa. Pikirannya murni dan fokus. Dia hanya memupuk jalur bela diri, dan dia tidak sepintar kita. Keduanya mengerti satu sama lain dan mengangguk. Tatapan Suseng Hua berkedip dan berkata, Sekarang, Saudara Kin dapat mengakui bahwa Anda telah kehilangan saya, bukan? Anda harus memiliki gagasan siapa yang alpha dan siapa beta sekarang, kan? Kinmu menguap dan menyipitkan matanya. Aku memang lebih rendah dari kebijaksanaan begitu banyak orang. Aku akui kekalahan. Suseng Hua mengangkat alisnya. Begitu banyak orang. Kinmu berkata dengan santai, Jika Anda tidak mengundang teacher woodcutter, Xing An, Lin Suan, dan yang lainnya, dan menciptakan tekniknya sendiri, saya akui saya beta dan Anda alpha. Namun, Anda harus meminjam kebijaksanaan mereka untuk menjadi setara dengan saya, jadi Anda masih sedikit lebih rendah dari saya. Meski begitu, Broter Su sudah cukup luar biasa. Anda tidak kalah dengan saya. Su Seng Hua mendengus. Bab 730 Hubugui tidak tahu apa yang sedang mereka bicarakan, dia hanya bisa merasakan kultifasinya masih meningkat. Dengan masing-masing menghirup dan menghembuskan nafas, dia bisa merasakan energi tak terbatas tumbuh di tubuhnya. Dalam waktu singkat itu, kultifasinya mengalami transformasi yang mengubah dunia. Jika dia ingin roh purba melambung ke istana selestial, dia mungkin bisa mencapainya dengan mudah. Siapa yang mengira dia akan menjadi orang pertama yang terbang ke istana selestial dengan satu harta surgawi? Dia dengan sangat cepat menemukan masalah pertamanya setelah terobosannya yang besar dan dengan tergesa-gesa bertanya, Guru surgawi, bagaimana saya mengolah jembatan surgawi harta karun surgawi? Wajah petani tua itu memerah dan dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Dia tidak memiliki jembatan surgawi, dan dia tidak pernah memiliki alam jembatan surgawi, jadi dia secara alami tidak tahu bagaimana mengolah wilayah ini. Dia juga pada dasarnya sombong dan tidak bisa mengakui bahwa dia tidak tahu bagaimana di depan seorang junior. Setelah beberapa saat, petani tua itu bergumam, tentang ini, Anda harus berkonsultasi dengan Kin Mu dan Su Seng Hua. Hubugui memandang Kin Mu dan Su Seng Hua. Dia melihat kedua pemuda ini datang bersama untuk bergumam dan menggambar lagi. Dia berjalan maju, tetapi dia tidak tahu apa yang dibicarakan kedua orang itu. Kin Mu dan Su Seng Hua menuliskan jembatan Builder Tree bawaan-bawaan surgawi, dan masing-masing membuat salinan. Mereka kemudian menulis banyak ide sambil menyalin dan merasakan sisa harta surgawi semua bisa membudidayakan Builder Tree Inate Divine Bridge. Namun, anakan pohon builder harus dalam ukuran yang berbeda, jadi, mereka harus membuat lebih banyak perubahan pada teknik. Pada dasarnya, Builder Tree bawaan Divine Bridge di setiap bidang berbeda dari alam lain. Selain itu, semakin tinggi ranahnya, semakin berbahaya kultivasi. Ketika datang ke alam kehidupan dan kematian, mereka membutuhkan tubuh jasmani yang kuat dan roh primordial seperti hubu gui untuk dapat menahannya. Ketika datang ke Divine Bridge Divine Tracer, hampir mustahil untuk mengolah Builder Tree Inate Divine Bridge. Aku punya ide yang mungkin bisa menyelesaikan masalah ini. Kin Mu tiba-tiba memikirkan kemungkinan, dan matanya menyala. 10.000 semangat teknik alam bumi barat True Heaven Palace Master Siong Siyu. Itu dapat mengatur semua hal yang memiliki roh dan semua hal yang memiliki jiwa. Kontrol ki vitalnya juga telah mencapai ranah yang luar biasa. Jika Anda dapat memadukannya metode untuk mengendalikan vitalitas sejati ke dalam jembatan surgawi pembangun pohon untuk mengendalikan tekanan, Anda akan dapat sangat meningkatkan peluang bertahan hidup para praktisi seni surgawi di alam jembatan surgawi. Mata Su Seng Hua berbinar, dan dia berkata sambil tersenyum, Akademi High Heaven School adalah tetangga dengan True Heaven Palace, kebetulan aku bisa berkonsultasi dengannya. Keduanya tidak memiliki pemikiran lain begitu mereka mulai meneliti, dan mereka mengabaikan segala sesuatu di dunia luar. Ketika mereka merapikan setiap bidang builder Triinate Divine Bridge, itu sudah 10 hari kemudian. Akademi Tinggi Surga sudah dibangun, dan ada lapisan demi lapisan istana yang disusun seperti sisik, dan koridor panjang membentang di langit. Wanita dari Bumi Barat memiliki pandangan yang sangat unik tentang keindahan dan menghiasi Akademi ini untuk tampil penuh dengan keanggunan puitis. Makalah yang dicatat Kin Mu dan Su Seng Hua terakumulasi seperti gunung, dan teknik di setiap bidang sangat tebal. Masih banyak masalah yang belum diselesaikan. Bukankah Saudara Su mendirikan Akademi Surga Tinggi? Kalau begitu, biarkan para ulama surga tinggi memperbaiki teknik pada bidang ini, itu juga akan menjadi ujian bagi mereka. Kin Mu meregangkan punggungnya dan berkata sambil tersenyum, aku berjanji pada kakak di Yi Yue untuk menemaninya bertemu dengan Dewi Heavenly Yin, seharusnya sudah waktunya aku pergi sekarang. Su Seng Hua masih agak enggan untuk pergi. Jika kamu bisa tinggal di sini selama beberapa hari lagi, kita dapat meneliti lebih banyak hal. Dengan cara itu, Akademi Tinggi Surga saya akan memiliki hal-hal yang lebih unik untuk menarik para sarjana bumi barat. Kin Mu berkata sambil tersenyum, ada juga Saudara Hu yang tinggal di sini untuk mengajar seni bela diri. Qi Jiui juga telah bersembunyi di surga tinggi, undang saja dia keluar. Kemampuannya juga sangat tinggi. Su Seng Hua menggelengkan kepalanya. Qi Jiui berasal dari surga luar angkasa, mengapa dia membantu saya membangun Akademi saya? Dia adalah saudara lelaki bersumpah Fatih Dragon dan juga menjadi saudara bersumpah dengan Raja Surgawi Tiansu. Jika kamu membawa Fatih Dragon untuk pergi bersamamu, dia tidak bisa menolakmu. Su Seng Hua sangat senang dan menatap Kilin Naga. Kalau begitu, aku harus meminjam Dao Frenlong selama beberapa hari. Naga Kilin mendengar kata-katanya dan secara tidak bahagia-bahagia di dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya. Kamu bisa meminjamku, tetapi kamu harus mengurus tiga kali makananku. Chult Master telah membuatku kelaparan selama berhari-hari, jadi aku harus mengambil pembayaran di muka. Su Seng Hua berkata, saya juga mempelajari seni kedokteran, saya tidak akan meremehkan Anda. Baru saat itu Naga Kilin merasa nyaman. Jika saya harus kelaparan mulai sekarang, saya dapat meminta Su Seng Hua dari beberapa ransum. Itu benar, Su Seng Hua muda diajak bicara, aku ingin tahu apakah dia akan menjadi saudara bersumpah denganku. Jika dia melakukannya, jatah selama sisa hidupku akan diamankan. Tatapannya berbinar, dan dia diam-diam merencanakan. Petani tua itu berjalan mendekat dan batuk. Saya juga ingin tinggal di sini selama beberapa hari. Teman kecil Su telah banyak membantu istana adu banteng saya, dan saya perlu menunjukkan rasa terima kasih sebagai balasan. Saya melihat teman kecil Su memiliki pencapaian besar dalam seni mantra sihir, tetapi pencapaian dalam tubuh jasmani Anda masih kurang. Saya akan tinggal di sini beberapa hari untuk membimbing Anda dalam kultivasi tubuh jasmani Anda. Su Seng Hua membungkuk dan mengucapkan terima kasih. Aku memang memiliki beberapa keraguan, aku perlu berkonsultasi dengan senior tentang. Kultus Masterkin telah memberikan teknik misteri agung naga leluhur, tiga roh primordial, kesadaran dewa yang membinasakan, penciptaan kitab suci Anasrafa Misterius, dan juga kitab suci sakra. Aku juga telah mempelajari teknik-teknik ini, tetapi tidak peduli bagaimana saya berkultivasi, pencapaian tubuh jasmani saya tidak pernah bisa melampaui chult Masterkin. Bisakah senior mengatasi keraguan saya? Tatapan kinmu berbinar, dan dia berhenti di langkahnya. Aku tiba-tiba ingat aku tidak bisa meninggalkan Fatty Dragon, kenapa aku tidak tinggal selama beberapa hari juga. Jelas dia ingin mendengarkan. Bagaimanapun, petani tua itu adalah guru surgawi seni bela diri pendiri era Kaisar. Dia adalah guru surgawi dengan kekuatan pertempuran terkuat dan merupakan salah satu dari beberapa tahta Kaisar di era pendiri Kaisar. Bahkan Woodcutter mengatakan bahwa pencapaian martial arts heavenly teacher di jalur bela diri adalah sesuatu yang orang lain tidak pernah bisa berharap untuk mencapainya. Bahkan beberapa juta tahun ke depan atau ke belakang, tidak akan ada orang dengan pencapaiannya di jalur perang. Jika dia bisa mendengarkan ceramahnya, dia pasti akan mendapat manfaat besar. Petani tua itu meliriknya dan berkata, Anda telah memasuki jalan dengan jiwa bela diri Anda, jalan saya tidak cocok untuk Anda. Mempelajari jalan saya dengan kekuatan hanya akan membuat Anda menyimpang lebih jauh dari Anda. Pergi. Kinmu tidak pergi dan bergumam, bukan masalah besar untuk hanya mendengarkan. Selain itu, saya juga memiliki kredit besar dalam membantu Broterhu untuk menumbuhkan lapisan harta surgawi. Saya hanya akan mendengarkan dan tidak berkultivasi. Fena muncul di dahi petani tua itu. Kamu adalah murid woodcutter, aku tidak akan mengajarimu, atau dia akan menghargai itu lagi. Sebelum Kinmu bisa mengatakan apa-apa, petani tua itu berkata kepada banteng tua, Sanduo, bahwa dia untuk bertemu Dewi Yin Surgawi. Banteng tua itu mengakui dan gelombang kekuatan sihir melonjak. Kinmu tidak bisa mengendalikan tubuhnya dan mendarat di belakang banteng tua. Dia hanya bisa menatap tanpa daya ketika banteng tua itu membawanya pergi. Akademi tinggi surga bergerak semakin jauh. Kinmu menghela nafas pada dirinya sendiri, dan dia tampak murung. Jauh, gadis-gadis menari dan bernyanyi tentang perasaan mereka kepada anak laki-laki yang mereka kagumi, tapi Kinmu masih tidak bisa mengangkat semangatnya. Banteng tua itu berkata sambil tersenyum, saudara muda Kin, tuan tua tidak sepele itu. Bukannya dia tidak mau memberikan tekniknya kepada Anda, Big Heavenly Teacher telah terlalu banyak membuatnya kesal. Kinmu penasaran, guru Woodcutter mengambil kredit seni bela diri surgawi guru sebelumnya. Banteng tua itu berkata, guru besar surgawi tidak melakukan hal semacam itu, itu hanya karena reputasinya terlalu gemilang, jadi semua orang cenderung menaruh semua pujian padanya. tidak apa-apa jika hanya sekali atau dua kali, tuan tua tidak akan marah. Namun, itu terjadi setiap saat, jadi tuan tua itu tidak bisa menerimanya. Saya melihat, Kinmu menyelidiki. Kakak senior Sanduo, apakah teknik yang Anda kembangkan teknik seni bela diri surgawi guru? Jika dia tidak ingin mengajari saya, Anda bisa. Niu Sanduo ragu-ragu sejenak dan berkata, bukannya aku tidak bisa mengajarimu, tapi aku tidak belajar teknik seni bela diri master tua. Aku iblis, aku telah memahami jalanku sendiri ketika melihatnya berkultivasi, dan saya perlahan-lahan berjalan semakin jauh, hanya saat itulah saya berkultivasi ke Numinous Sky Realm. Anda adalah manusia, jika Anda mempelajari teknik saya, kemungkinan besar tidak berguna. Setiap orang memiliki jalurnya sendiri, jika Anda berjalan di jalur orang lain, Anda tidak akan pernah bisa mengejar mereka. Tubuh jasad Suseng Hua terlalu buruk, jadi tuan tua mengajarinya. Di sisi lain, pencapaian Anda sudah menjadi yang terbaik di antara generasi muda. Kinmu hanya bisa menjatuhkan pikiran itu. Dia menenangkan hatinya dan menggunakan roh purba untuk mengukur harta surgawinya. Dia mencatat data, dan ketika banteng tua mencapai reruntuhan besar dari bumi barat, Kinmu sudah merapikan data harta surgawinya. Banteng tua itu membawanya ke depan, dan matahari terbenam di barat. Banteng tua itu mempercepat langkahnya dan berpikir pada dirinya sendiri, jika aku bergegas, aku masih bisa kembali ke tuan lama sebelum matahari terbenam. Dia adalah eksistensi dari Numinous Sky Hall. Melihat seluruh era pendirian Kaisar, juga tidak banyak praktisi kuat seperti ini, jadi kecepatannya secara alami tidak terbayangkan. Tepat pada saat itu, banteng tua itu sepertinya merasakan sesuatu dan melambat. Dia berbalik untuk melihat Kinmu yang berada di punggungnya dan takjub. Dia melihat Kinmu membuka harta surgawinya, dan pohon muda dari pohon builder saat ini tumbuh dengan cepat. Banteng tua itu melompat kaget. Dia berani berkultivasi sendiri seperti ini. Jika ada yang salah, aku tidak bisa menyelamatkannya sama sekali. Aku harus kembali ke Akademi Surga Tinggi. Sama seperti yang dia pikirkan sampai di sana, pohon builder di tanah platform Roh Kinmu telah tumbuh menjadi enam arah surgawi harta karun, membuka akses ke harta surgawi. Tiga harta surgawi secara langsung terhubung menjadi satu. Selanjutnya, pohon pembangun melewati penghalang Celestial Being Divine Tracer dan menembus Celestial Being Divine Tracer. Lima harta surgawi yang agung menyatu menjadi satu. Oh, Rakinmu naik secara drastis dan terus naik. Banteng tua itu memandangnya dengan gugup dan tidak menemukannya dalam bahaya besar. Saat itulah dia merasa nyaman. Dia berpikir dalam hati, aku lupa kultifasinya hanya pada alam makhluk surgawi, dia masih lebih rendah daripada hubu gui, jadi bahayanya jauh lebih kecil. Itu tidak benar. Meskipun dia di alam surgawi, mengapa kultifasinya tidak lebih lemah dari hubu gui? Ada bahaya, dia pasti dalam bahaya. Ledakan. Tubuh Kinmu gemetar hebat, dan lima harta surgawi besar lainnya muncul. Itu adalah lima harta surgawi agung dari Jalan Iblis. Ada juga pohon Builder dari Jalan Iblis di lima harta surgawi yang agung, dan Builder Tree ini juga telah tumbuh menjadi Celestial Bang Divine Tracer. Kinmu mendengus dan layu. Otot-ototnya benar-benar hilang, dan dia hanya tinggal kulit dan tulangnya. Niusan Duo hendak berlari kembali ke High Heavens Academy ketika Rune berputar-putar di sekitar tubuh Kinmu. Rune terus-menerus membekas pada tubuhnya, dan dengan cepat menstabilkan tubuh jasmani dan roh primordial yang hampir hancur. Dia bisa mengobati dirinya sendiri. Niusan Duo tidak percaya dan hanya pada saat itulah dia menurunkan hatinya. Dia terus membawanya ke depan. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan ia semakin dekat ke surga Kaisar tertinggi. Dia berpikir, di mana dunia surga Wi-in. Saya hanya pernah mendengar tentang tempat itu, tetapi saya belum pernah ke tempat itu sebelumnya. Namun, Saudara Junior Kin sedang dalam masa kritisnya, jadi tidak nyaman untuk membangunkannya. Dia datang ke tebing reruntuhan besar dan melihat langit menjadi gelap. Banteng tua melompat dari tebing yang rusak, dan tubuhnya memancarkan cahaya surgawi untuk mengusir kegelapan. Air terjun yang mengalir ke tebing diterangi oleh cahaya surgawinya, dan mereka tampak sangat indah saat mereka mengeluarkan refraksi berwarna giok. Air terjun itu berkumpul menjadi aliran di kaki tebing yang berubah menjadi sungai besar yang melonjak ke timur di sepanjang jalan Kaisar Agung Surga. Ini adalah sungai Surging, tempat paling aneh selama periode pendiri Kaisar. Banteng tua itu berhenti dan melihat sekeliling dengan waspada. Saat itu, para pendiri Kaisar dan guru surgawi telah datang ke sini untuk menyampaikan belasungkawa kepada para pendahulu yang layak dan memperingati masa lalu, disinilah mereka menemukan banyak hal yang tidak dapat dibayangkan. Tiba-tiba, kabut keluar dari kegelapan, dan kabut putih salju itu tampaknya tidak takut pada cahaya surgawi yang bersinar keluar dari tubuhnya sama sekali. Kabut segera menenggelamkan mereka berdua. Banteng tua itu melihat sekelilingnya dengan hati-hati, dan kabut semakin tipis. Dia samar-samar bisa melihat beberapa gerakan dalam kabut dan mendengar tawa keluar. Langit surgawi pasti sibuk dengan aktivitas hari ini, orang-orang datang dan pergi. Bahkan sungai surgawi ini dipenuhi dengan kapal-kapal kesenangan di mana-mana. Banteng tua itu mengangkat kepalanya dan melihat sebuah kapal besar yang berlayar ke arah mereka. Dia buru-buru menghindari dan melihat pemandangan di sekitarnya tiba-tiba menjadi cerah dan penuh warna. Seolah-olah semua warna tiba-tiba menjadi cerah. Di mana tempat ini? Hati banteng tua itu bergetar, dan dia melihat kesekeliling. Dia melihat kapal kesenangan yang tak terhitung jumlahnya berlayar bersama di sungai besar. dan di kedua sisi sungai besar ada lapisan demi lapisan istana selestial yang tampak sangat sakral. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.